Aula Terbang Surgawi Di bawah pimpinan Penatuamu, Chu Hen, Kin, Ki, Su, Hua, Ki Teng, dan Lu Ki memasuki Flying Celestial Hall. Tuan Balai Penatuamu membungku hormat kepada Chi Hanyu, yang duduk di atas aula utama. Setelah itu, Chu Hen dan yang lainnya juga memberikan penghormatan. Chi Hanyu berdiri dan berdiri di aula. Mata dinginnya memancarkan aura bermartabat. Tatapannya tertuju pada Chu Hen untuk beberapa saat sebelum dia berkata dengan keras, besok adalah hari di mana Orde Kuning Mistik Langit dan Bumi akan dilepaskan. Apakah kalian semua siap? Mata Chu Hen menjadi dingin saat dia menjawab dengan sungguh-sungguh, saya siap. Dalam perjalanan ke sini, Chu Hen sudah memberitahu Hua Suedan yang lainnya tentang masalah ini. Tatanan hitam kuning langit dan bumi akan segera dirilis. Namong Hao dari Istana Pembantaian Iblis dan Leng Lingyan dari Istana Void telah berangkat tiga hari yang lalu. Namun, karena Chu Hen, Flying Celestial Hall masih menunggu waktu. Namun, sebelum ini, Chu Hen sudah melakukan persiapan dan bisa berangkat kapan saja. Tahukah kamu apa arti perjuangan Orde Kuning Mistik Langit dan Bumi bagimu? Mata Chi Hanyu seperti obor, memperlihatkan jejak kekuatan. Chu Hen mengangguk. Dia tidak bersifat budak atau sombong. Aku menyadari. Oh, apakah Anda tidak takut gagal? Ada cara untuk mengatasi kegagalan. Lagi pula, aku tidak punya pilihan lain. Chi Hanyu mengangkat kepalanya sedikit dan berbicara dengan nada acuh-ta'acuh. Sebelumnya, keempat gadis ini mengucapkan banyak kata-kata baik untukmu. Mereka datang kepadaku setiap hari untuk memohon agar aku memberimu kesempatan. Dan aku bersedia untuk mencoba memercayaimu sekali ini saja. Kamu tidak akan mengecewakan mereka, kan? Chu Hen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tangannya. Tentu saja, dia bisa mendengar lapisan makna lain dalam kata-kata Chi Hanyu. Dia mengatakan bahwa jika Chu Hen mengambil kesempatan ini untuk melarikan diri dengan pedang Bluran, Kin, Ki, Su, dan Hua harus menanggung semua kesalahannya. Tentu saja kekhawatiran Gunung Kun Liu bukan tanpa alasan. Kemungkinan Chu Hen mengalahkan Namongku dan Leng Lingyan sangat kecil. Dalam keadaan seperti itu, Chu Hen dapat memanfaatkan kesempatan untuk melarikan diri dari negara kemenangan timur saat dia mencari Orde Hitam Kuning Langit dan Bumi. Dengan cara ini, dia tidak perlu khawatir Kun Liu San akan melukai Chu Hen untuk mengambil pedang Bluran. Oleh karena itu, Chi Hanyu dengan sengaja memberi peringatan kepada Chu Hen yang sebenarnya bukan peringatan. Ekspresi Chu Hen tidak berubah saat dia dengan tenang berkata, Apapun hasilnya, saya, Chu Hen, akan kembali ke Gunung Kun Liu. Aku percaya kamu, Chi Hanyu menjawab dengan tenang. Dia melihat semacam ketabahan pada pemuda di depannya. Dia percaya bahwa Chu Hen tidak akan meninggalkan empat seni. Terlepas dari apakah Istana Abadi Terbang bisa mendapatkan Orde Kuning Mistik Langit dan Bumi atau tidak, selama Chu Hen tidak melarikan diri, Gunung Kun Liu tidak akan menderita kerugian apapun karena mereka tidak bisa mendapatkan kembali pedang Bluran. Karena ini adalah pertama kalinya kamu berada di negara bagian kemenangan timur, dan karena keempat gadis ini telah berada di tempat lain selama beberapa tahun terakhir. Aku telah mengatur seseorang untuk membantumu. Kata Chi Hanyu. Oh, hati semua orang berbinar. Hua Sui mau tidak mau bertanya, Tuan Istana, siapa itu? Ini aku. Sebuah suara yang sangat mengesankan terdengar dari luar Istana. Seiring dengan kekuatan pemecah angin yang tajam, sosok muda dengan aura mantap tiba-tiba muncul di dalam Istana. Mata Chu Hen dan yang lainnya tertuju pada orang ini. Ini adalah seorang pemuda dengan aura dingin dan heroik. Dia berpakaian hitam dan tampak seperti hantu di kegelapan. Matanya, khususnya, sangat tajam, membuat orang merasa seperti sedang menatap lang. Kakak senior Sanzen, Hua Sui tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Fukin, Zisu dan Nongki juga memasang ekspresi terkejut di wajah mereka. Chu Hen tidak familiar dengan nama ini. Namun, dari aura yang dipancarkan orang ini, dia tahu bahwa orang ini tidak sederhana. Ini kakak senior Sanzen, orang nomor satu di generasi muda Istana Abadi Terbang. Fukin menjelaskan kepada Chu Hen dengan suara rendah. Kakak senior Sanzen sangat kuat. Dia dapat berkomunikasi dengan burung dan binatang serta memahami semua bahasa burung. Dia juga sangat kuat. Hua Sui menimpali. Beberapa dari mereka berbicara satu demi satu dan mengungkapkan latar belakang Sanzen. Orang nomor satu di Flying Immortal Palace. Hati Chu Hen berbinar. Dia mengangkat alisnya dan tampak terkejut. Saya Chu Hen. Saya harap kakak senior Sanzen dapat memberi saya beberapa petunjuk. Namun, Sanzen sepertinya tidak mempercayai niat baik Chu Hen. Dia menjawab dengan ekspresi acuh-ta'acuh. Sejujurnya, aku tidak ingin membantumu. Namun, aku tidak ingin posisi Master Sekte jatuh ke tangan Istana Pembantaian Iblis atau Istana Void. Chu Hen tidak marah. Dia hanya tersenyum. Meskipun orang ini berbicara terus terang, terlihat bahwa dia cukup jujur. Orang seperti ini mungkin tidak mudah bergaul, tapi dia pasti tidak akan menusuk seseorang dari belakang. Segera, Chu Hen, penguasa Istana Abadi Terbang, mengangkat tangan kirinya dan berkata, Sanzen akan memberitahumu segalanya tentang pencarian, Orde Hitam Kuning Langit dan Bumi. Selebihnya terserah padamu. Ya Tuan. Mata semua orang menjadi dingin dan mereka merespons dengan ekspresi hati-hati. Sekitar satu jam kemudian. Pekikan. Mengaum. Elang hitam bersayap merah yang megah dengan lebar sayap lebih dari 200 meter membubung ke langit. Pada saat yang sama, naga jahat berbatu yang mendominasi yang ditutupi baju besi keras mengikuti dari belakang dan dengan cepat naik ke langit. Tim yang terdiri dari Chu Hen, Ki Teng, Lu Ki, dan Kin, Ki, Su, dan Hua berangkat. Selain Sanzen yang baru bergabung, ada dua murid berbakat lainnya dari Flying Immortal Palace dengan budidaya yang kuat. Budidaya mereka berada di alam Void Piercing tingkat ke-9 dan puncak alam Void Piercing tingkat 8. Sebanyak 10 orang bertindak sebagai tim garda depan Flying Immortal Palace. Setelah perintah hitam kuning langit dan bumi dikeluarkan, negara kemenangan timur pasti akan membawa teror. Semua sekte dan kekuatan besar pasti akan bergerak seperti naga. Saat itu, semua tim akan bertanding. Sulit membayangkan betapa kacaunya situasi ini. Dalam situasi ini, pentingnya sebuah tim tercermin. Tim ini, dipimpin oleh Chu Hen dan Sanzen, memiliki lima ahli di alam penusuk Void tingkat 8, dan efektivitas tempur mereka cukup mengesankan. Di antara mereka, Nongki memiliki persepsi dan kemampuan pelacakan yang sangat kuat, Huaxue bertanggung jawab atas perawatan medis, dan Zizhu adalah ahli tato spiritual yang sangat diperlukan. Meskipun budidaya Kiteng dan Luki relatif lemah, garis keturunan mereka relatif aneh, dan mereka dapat membantu abanyak dalam banyak kasus. Pada level tertentu, tidak ada kekurangan besar pada grup ini. Di bawah tatapan rumit dari Sekte Kun Liu, elang hitam bersayap merah dan naga jahat berbatu secara bertahap menghilang ke langit. Langit luas di kejauhan tampak bergelombang dengan gelombang gelap, yang merupakan awal dari datangnya badai. Gejolak besar, setelah seribu tahun, terjadi lagi. Guru, Anda telah melakukan apa yang seharusnya Anda lakukan. Pada titik ini, Anda telah melakukan yang terbaik. Tidak peduli apa hasilnya, Anda tidak akan mengecewakan Guru Gong Yang. Di puncak gunung, penatuamu berbisik kepada penguasa istana abadi terbang di depannya. Chi Hanyu diam-diam melihat kedua titik hitam kabur di langit, dengan riak samar di matanya. Ya, saya telah melakukan yang terbaik. 642. Wah! Angin bersiul, dan awan bagaikan kabut. Elang hitam bersayap merah dan naga jahat si yang terbang berdampingan, melewati lapisan awan, memancarkan aura ganas yang sangat besar. Di belakang elang hitam, San Zen duduk dengan tenang. Auranya stabil seperti gunung, dan dia tampak seperti batu besar. Dua jenius lainnya dari Flying Immortal Palace mempertahankan keadaan hati-hati. Sebagai perbandingan, Chi Hanyu dan yang lainnya di belakang naga jahat si yang jauh lebih santai. Ini mungkin ada hubungannya dengan peningkatan besar dalam budidaya mereka setelah keluar dari alam misterius dewa terbang. Prefektur Timur yang menang sangat luas dan tidak terbatas. Ada banyak tempat berbahaya, dan ada banyak sekali tempat ramai. Namun, dengan diumumkannya Orde Hitam Kuning Langit dan Bumi, seluruh Prefektur Timur yang menang sudah dilanda arus bawah yang bergejolak. Kakak senior San Zen, kita akan pergi ke mana dulu? Nongki bertanya. San Zen yang sedang bermeditasi perlahan membuka matanya yang setajam mata elang. Bibirnya bergerak sedikit saat dia menjawab dengan suara yang dalam, kota Haiti. Enam hari kemudian, rombongan tiba di kota yang makmur dan ramai, kota Haiti. Kota ini ramai dengan orang dan kereta, dan kerumunan orang bagaikan air pasang. Ada berbagai macam orang berkumpul di sini, dan hampir semua orang membicarakan tentang Orde Hitam Kuning Langit dan Bumi. Tatanan Hitam Kuning Langit dan Bumi telah diumumkan selama lima hari. Apakah ada berita? Aku tidak tahu. Saya mendengar banyak pasukan sudah mulai menuju ke wilayah tengah. Ini benar-benar kacau. Prefektur Timur yang menang menjadi semakin kacau, seolah-olah seluruh dunia sedang mencari keberadaan Orde Hitam Kuning Langit dan Bumi. Chu Hen dan San Zen memerintahkan elang hitam bersayap merah dan naga jahat si Yan untuk tinggal di hutan di luar kota, dan memasuki kota bersama-sama. Kebisingan dan keributan memenuhi setiap sudut kota Haiti. Kedatangan Chu Hen dan lainnya menarik perhatian banyak orang. Terutama beberapa gadis muda dan cantik di grup, mereka semakin menarik perhatian. San Zen bersikap seolah dia tidak melihat tatapan aneh di sekelilingnya. Dia memimpin Chu Hen dan yang lainnya sampai ke kamar dagang yang disebut Pavilion Lin Siang. Dekorasi lotengnya megah dan mewah, memberikan kesan mewah. Tapi begitu dia melangkah melewati pintu, aura luar biasa menyerangnya. Loteng hanya bisa digambarkan sebagai suasana yang buruk. Sekelompok besar orang mengepung meja judi dan berteriak keras. Beberapa pelacur dengan pakaian terbuka duduk di paha para pria sambil tersenyum genit. Pavilion wewangian yang basah kuyuk ini jelas merupakan sarang perjudian dan rumah bordil. Kakak senior San Zen, mengapa kamu membawa kami ke tempat seperti itu? Hua Sue sedikit mengernyit dan menatapnya dengan bingung. Memainkan sitar, Zisu dan gadis-gadis lainnya tidak terbiasa dengan lingkungan seperti ini. Dan Zen tidak menjelaskan. Sebaliknya, dia berjalan langsung ke konter di dalam, mengeluarkan sebuah kartu unik, dan menyerahkannya kepada seorang wanita muda cantik di dalam. Pria itu mengambil kartu itu dan melihatnya sekilas. Lalu, ekspresi hormat muncul di wajahnya. Tuan Dan, silakan naik ke atas. Ekspresi dan Zen masih sangat dingin saat dia berjalan menaiki tangga. Meskipun semua orang memiliki keraguan di hati mereka, mereka tetap mengikuti dan Zen ke atas. Dibandingkan dengan suasana kotor di lantai bawah, lingkungan di lantai atas seperti surga dan bumi. Ola yang luas itu megah dan didekorasi dengan rapi. Karpet yang bersih dan baru serta papan lantai yang tebal sangat kedap suara. Meskipun di lantai bawah berisik, tidak ada suara yang terdengar di lantai atas. Tuan Dan, kamu di sini. Seorang pria parubaya yang tampak seperti seorang manajer berjalan keluar dari sisi koridor panjang dan menyapa dan Zen dengan hormat. Kamu di sini untuk mencari, Tuan Rusa, kan? Aku akan membawamu ke sana sekarang. Dan Zen mengangguk. Kemudian, dia kembali menatap Chuhen dan orang lain di belakangnya dan berkata, Kalian berdua hanya perlu mengikutiku. Sisanya bisa menunggu di ruang tamu. Beberapa dari mereka mengangguk dan saling memandang. Memainkan sitar, dia berjalan ke sisi Chuhen dan berkata, Aku pergi. Sebagai pemimpin, Chuhen secara alami memiliki hak untuk mengetahui segalanya. Sedangkan untuk memainkan sitar, dia sangat cakep dalam bidang komando. Oleh karena itu, keduanya secara alami akan bertanggung jawab atas segalanya. Segera, Dan Zen, Chuhen, dan memainkan sitar mengikuti manajer itu ke dalam koridor panjang. Yang lain tinggal di ruang tamu. Tak lama kemudian, beberapa dari mereka sampai di pintu ruangan paling dalam. Pintunya dibuka, dan segumpal mus yang menyegarkan tercium. Saat aroma memasuki lubang hidung mereka, mau tak mau mereka merasa terkejut dan segar. He he, dan Zen kecil, sudah lama tidak bertemu. Bisnis besar apa yang kamu bawakan untukku kali ini? Begitu mereka memasuki ruangan, terdengar suara tawa licik. Tawa ini menampakkan jejak, kelicikan, seolah-olah dilakukan oleh seorang pencatut licik yang khusus menipu orang. Melihat ke arah sumber suara, mereka melihat seorang lelaki tua yang agak gembira dengan kaki bersilang dan kaki disandarkan pada meja persegi di depannya. Dia melihat ke arah mereka dengan senyuman di wajahnya. Dan Zen tersenyum acuh tak acuh dan berjalan ke kursi tamu dan duduk. Manajer parubaya juga mengundang Chuhen dan memainkan sitar untuk duduk. Silahkan lewat sini. Kemudian, seorang wanita muda bertubuh baik membawakan tiga cangkir teh panas yang harum. Kalian bertiga, silakan minum teh. Ketika dia melewati Chuhen, dia tersenyum manis dan matanya penuh genit. Chuhen sedikit menganggup dan menjawab dengan acuh tak acuh, terima kasih banyak. Keduanya sangat asing. Saya belum pernah melihat mereka sebelumnya. Kira-kira siapakah pahlawan dari Gunung Kunliu itu? Orang tua bernama, Tuan Rusa, memandang Chuhen dan memainkan sitar dengan penuh minat. Matanya yang licik seperti mata tikus yang mencuri nasi. Itu sangat lucu. Namun, dibalik tampilan lucu ini, terdapat kekejaman yang menakutkan. Dan Zen sepertinya tidak berniat memperkenalkan Chuhen. Dia dengan lembut mengipasi cangkir teh dan menyesap teh panasnya. Lalu dia berkata, Mengapa aku datang mencarimu? Anda tahu betul. He he, lelaki tua itu menyeringai dan menggaruk kepalanya, memperlihatkan senyuman licik. Sebutkan harganya, kata Dan Zen. He he, kataku, Dan Zen kecil, Dengan Departemen Intelijen Gunung Kunliu, Tidak bisakah kamu menemukan keberadaan Orde Kuning Mistik Langit dan Bumi? Mengapa Anda harus datang ke sini untuk menghabiskan uang ini? Bukankah begitu? Mendengar hal tersebut, memainkan sitar mau tidak mau terkejut dan langsung tersadar. Beberapa saat yang lalu, dia tidak mengetahui tujuan kunjungan Dan Zen. Dia tidak menyangka akan menanyakan tentang Orde Kuning Mistik Langit dan Bumi. Terlebih lagi, dari ekspresi lelaki tua ini, dia sepertinya mengetahui keberadaan Orde Kuning Mistik Langit dan Bumi. Memang benar, orang-orang besar itu tersembunyi di kota. Siapa sangka kasino dan rumah bordil biasa memiliki kemampuan seperti itu? Dibandingkan memainkan sitar, Chu Hen relatif tenang. Ujung jarinya dengan lembut mengetuk meja teh di sampingnya, diam-diam menunggu jawaban Dan Zen. 10 juta batu kristal primordial bermutu tinggi. 643. 10 juta batu kristal primal bermutu tinggi. Dan Zen dengan santai menyesap teh panasnya sambil dengan tenang menyebutkan nomornya. Lelaki tua yang licik bernama, Tuan Rusa, terkekeh dan berkata, dan Zen kecil, meskipun kamu adalah pelanggan lamaku, orang-orang di seluruh provinsi kemenangan timur telah menjadi gila. Semua orang menginginkan langit dan bumi Orde Hitam Kuning. Kamu melihat. 50 juta. Dan Zen berkata dengan tenang. Ekspresi Fukin berubah ketika dia mendengar bahwa harga telah dinaikkan lima kali lipat hanya dalam dua kalimat. Mata Lord Dir yang menyipit menunjukkan kilatan licik. Namun, dia tetap terlihat enggan. Saya katakan, Xiao dan benar-benar. Untuk mendapatkan informasi tentang Orde Kuning Mistik Langit dan Bumi ini, saya membayar harga yang mahal. Banyak pelanggan lama yang meneriakan harga yang mahal, tetapi saya terutama ingin bekerja sama dengan Anda. 100 juta batu kristal primal bermutu tinggi. Suara dingin keluar dengan lembut dari mulut dan Zen. Dia dengan lembut meletakkan cangkir teh di tangannya di atas meja teh dan berdiri. Inilah intinya. Jika Anda ingin menagih saya lebih banyak, maaf, saya hanya dapat mencari Tuan Ketigawan. Kesepakatan. Lord Dir menyetujui dengan cara yang sangat terus terang. Senyum liciknya lucu sekaligus menjijikan. Fukin bukan satu-satunya yang tidak bisa duduk diam ketika dia mendengar bahwa langit dan bumi orde hitam kuning dibeli dengan 100 juta batu kristal primal bermutu tinggi. Bahkan Chou Hen pun terkejut. Ini hanya informasi tentang keberadaan orde hitam kuning langit dan bumi dan bukan barang sebenarnya. Pada saat ini, Chou Hen tiba-tiba menyadari bahwa dia telah terlalu meremehkan nilai orde hitam kuning langit dan bumi. Jika sebuah informasi dijual seharga 100 juta batu kristal primal bermutu tinggi, lalu persaingan ketat seperti apa yang akan terjadi jika itu adalah barang sebenarnya. He he, menyegarkan sekali berbisnis dengan orang-orang dari sekte besar sepertimu. Tuan Rusa berdiri dengan gemetar. Matanya yang menyipit tampak bersemangat. Jelas sekali bahwa pihak lain pasti tidak akan menjual informasi ini hanya kepada dan Sen. Jika 10 sekte, itu akan menjadi 1 miliar. Sulit membayangkan betapa besar keuntungannya. Ayo berdagang. Saat Lord Deer berbicara, dia mengeluarkan kotak brokat yang tersegel dan meletakkannya di atas meja di depannya. Dia kemudian mendorongnya ke depan dengan jarinya. Dan Zen sedikit mengangkat kepalanya, saya tidak punya banyak kristal unsur. Saya akan membayar Anda sepertiganya terlebih dahulu, dan saya akan menulis tanda terima tertulis untuk sisanya. Anda dapat mengirimkannya setelahnya saya sudah selesai, atau Anda bisa pergi ke Gunung Kunliu dengan tanda terima tertulis. Mendengar ini, Tuan Rusa meletakkan telapak tangannya di atas kotak brokat dan berkata sambil tersenyum, He he, dan Zen kecil, bukanlah hal yang baik jika kamu tidak membawa cukup uang saat kamu keluar. Sepertinya kesepakatan kita harus ditunda. Dan Zen mengerutkan kening dan menjawab dengan dingin, apakah kamu takut aku tidak mengakuinya? Tidak, tidak, tidak Tuan Rusa buru-buru melambaikan tangannya. Di antara semua pelanggan yang pernah berdagang dengan saya, Anda, Xiao Dan, adalah yang paling dapat dipercaya. Namun, masalah ini sangat istimewa. Tidak peduli siapa itu, saya hanya akan menerima transaksi satu kali secara penuh. Mata dan Zen berubah sedikit dingin, menunjukkan sedikit ketajaman. He he, dan Zen kecil, jangan marah. Domain surga kehancuran kuno akan segera dimulai. Begitu tatanan hitam dan kuning langit dan bumi diumumkan, hal itu akan menyebabkan banyak kekuatan memperebutkannya. Dalam pertempuran ini, banyak orang akan kehilangan nyawanya. Jika semua orang membeli dari saya secara kredit, maka saya akan menderita kerugian besar. Bagaimanapun juga, ini bisnis. Aku belum pernah melakukan transaksi yang kalah, he he. Patu alu tertawa seperti rubah tua. Dia perlahan-lahan memindahkan kotak brokat yang dia tekan ke sisinya. Setelah tatanan hitam dan kuning langit dan bumi diumumkan, semua kekuatan akan memperjuangkannya, dan itu pasti akan memicu pertumpahan darah. Menurutnya, hal yang paling sulit dilakukan adalah, menagih hutang dari kematian. Namun, pada saat ini, terdengar suara keras. Debu beterbangan kemana-mana, dan batu beterbangan kemana-mana. Bersamaan dengan gelombang aura dingin, lebih dari sepuluh sosok bertopeng tiba-tiba menerobos dinding sekitarnya dan langsung menyerbu masuk. Tiga dari mereka langsung menyerang dan Zen, Cuhen, dan Fukin, mengacungkan pedang mereka. Sisanya tidak mengatakan apapun dan dengan cepat bergegas menuju patu alu. Serahkan barangnya, sebuah suara yang dalam dipenuhi dengan kekejaman. Huh. Mata dan Zen menjadi dingin, dan tangan kirinya terbang seperti kilat. Telunjuk dan jari tengahnya menyatu, seperti anak panah yang tajam. Bang. Bersamaan dengan suara yang teredam, serangkaian darah berceceran di udara. Tenggorokan pria bertopeng yang bergegas menuju dan Zen langsung tertusuk oleh kekuatan jari yang tajam. Cuhen juga menyerang dengan cepat. Kekuatan telapak tangannya, yang menelan dan meludahkan cahaya hitam, mengenai dada salah satu pria bertopeng. Yang terakhir merasa seolah-olah dia ditabrak gunung. Semua tulangnya patah, dan organ dalamnya yang rusak keluar dari mulutnya. Pada saat yang sama, Pak Tualu mengangkat tangannya dan membalik meja di depannya, menghantamkannya ke arah sekelompok pria bertopeng. Kemudian, dia segera memasukkan kotak brokat itu ke dalam cincin penyimpanannya. He he, dan Zen kecil, sepertinya kita benar-benar tidak bisa membuat kesepakatan hari ini. Kembalilah dan dapatkan cukup uang, lalu temukan aku di tempat berikutnya. Saya akan menyerahkan orang-orang ini kepada Anda, dan saya akan memberi Anda diskon. He he, aku ikut juga. Setelah mengatakan itu, Pak Tualu melompat dan menabrak tembok di belakangnya. Bang! Dalam sekejap, dinding di belakangnya langsung terbentur, dan sebuah lubang seukuran jendela muncul. Cahaya terang dan debu kacau menyinari. Di belakang lubang ini ada jalan di luar. Begitu Pak Tualu pergi, sekelompok pria bertopeng segera mengincar Chu Hen dan dua orang lainnya. Hampir tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mereka mengangkat pedang dan menebas. Namun, mereka terlalu meremehkan Chu Hen dan dua orang lainnya. Dalam kekacauan itu, mereka bahkan tidak bisa mendekati ketiga orang itu, dan terbunuh seluruhnya dalam satu pukulan. Kemudian, Ki Teng, Lu Ki, Zisu, dan lainnya yang khawatir juga dengan cepat bergegas mendekat. Namun sebelum mereka dapat berbuat apapun, pertempuran telah usai. Apa yang telah terjadi? Salah satu murid istana peri yang mengikuti Dan Zen bertanya dengan suara yang dalam. Dan Zen tidak menjelaskan terlalu banyak. Matanya yang tajam melihat ke lubang di dinding tempat Pat Tualu pergi, dan dia berkata, saya khawatir lelaki tua sialan ini menjadi sasaran. Kejar dia! Di belakang lorong itu, ada jalan lebar. Tapi ini jelas merupakan jalan terpencil. Sekilas, tempat itu sepi, dan hanya ada sedikit orang. Di sana, Fukin berseru dan menunjuk ke pintu masuk sebuah gang di depan mereka. Ketika semua orang menoleh, mereka terkejut melihat Pat Tualu terbaring di tanah. Matanya terbuka lebar, dan tidak ada cahaya di dalamnya. Darah mengalir keluar dari mulutnya. Dan Zen buru-buru bergegas ke depan dan menekankan tangannya di sisi kiri leher pria itu. Dia kemudian mengangkat kerah pria itu dan melihat bekas telapak tangan berwarna merah tua di dada pria itu. Dibunuh dengan satu telapak tangan. Wajah dan Zen langsung berubah dingin. Ekspresi mereka berubah berulang kali, terutama dua murid jenius istana peri. Keduanya sering menjalankan misi dengan Dan Zen, dan mereka juga beberapa kali berhubungan dengan Pat Tualu. Mereka tahu bahwa meskipun Pat Tualu terlihat seperti seorang pengusaha yang tidak bermoral, basis budidayanya begitu kuat sehingga dia memiliki satu kaki di panggung dunia yang mendalam. Tidak mudah untuk membunuhnya. Apalagi membunuhnya dengan satu serangan telapak tangan. Kemudian, mereka juga menemukan bahwa gelang penyimpanan Pat Tualu telah diambil. Jelas sekali, pihak lain datang untuk berita tentang langit dan bumi orde hitam kuning. Sepertinya seseorang sedang menyergap di sini dan melancarkan serangan diam-diam untuk membunuhnya dengan satu serangan telapak tangan, kata Fokin dengan suara yang dalam. Mata Chuhin menjadi dingin. Dia melihat ke samping dan berkata dengan suara yang dalam, Nongki. Mengerti. Nongki segera membentuk segel dengan kedua tangannya. Pola cahaya indah muncul di antara alisnya. Dalam waktu kurang dari tiga detik, bersamaan dengan sedikit gelombang udara, Nongki membuka mata indahnya dan berkata dengan pasti, sekitar 400 meter ke arah barat daya, ada aura dingin yang bergerak cepat menuju luar kota. Aura orang lain di kota relatif stabil. Mengejar. Tanpa berkata apa-apa lagi, Chuhin segera berubah menjadi bayangan dan menuju ke arah barat daya. 644 Sekitar 400 meter ke arah barat daya, ada aura dingin yang bergerak cepat keluar kota. Aura orang lain di kota relatif stabil. Nongki dengan cepat membuat keputusan. Mata Chuhin menjadi dingin, dan dia memberi perintah tanpa ragu-ragu. Kejar dia. Astaga. Dalam sekejap, semua orang berubah menjadi bayangan setelah mereka dengan cepat mengejar ke arah barat daya tanpa berkata apa-apa. Kota Haiti sibuk dengan aktivitas. Deretan gedung bertingkat. Dalam suasana kacau inilah tersembunyi niat membunuh yang tak terbatas. Tidak ada yang mengira patu alu akan mati begitu saja. Dia dibunuh oleh si pembunuh dengan satu serangan telapak tangan. Dapat dilihat bahwa budidaya si pembunuh sangat kuat, dan metodenya sangat kejam. Chuhin mau tidak mau merasa bahwa dia benar-benar meremehkan pengaruh orde hitam kuning langit dan bumi. Namun, ini hanyalah permulaan. Itu dia. Nongki berteriak pelan. Cahaya dingin melintas di sudut mata Chuhin. Digang gelap di hadapannya, ia melihat sesosok tubuh berpakaian hitam dan hoodie hitam bergerak cepat. Lawannya sangat cepat, dan gerakannya sangat lincah. Dia seperti burung layang-layang yang telah kembali ke sarangnya, lincah dan tajam. Huff, biarkan aku yang melakukannya. Kiteng mengangkat alisnya yang tebal, dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia dengan cepat bergegas ke depan. Kemudian, dia menyatukan kedua telapak tangannya, dan aura yang sangat gelisah dan besar tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Teknik tangga batu raksasa. Gemuruh. Sesaat kemudian, tanah di depannya tiba-tiba menggembung, dan retakan dalam dengan cepat menyebar ke depan. Batu beterbangan kemana-mana, dan kecepatan retakan mencapai bagian depan pria berbaju hitam dalam sekejap. Ledakan. Kemudian, lapisan tanah tersebut pecah, dan sebuah lempengan batu besar yang tingginya lebih dari 100 meter tiba-tiba terangkat ke langit. Bersamaan dengan debu dan asap yang beterbangan, hal itu menghalangi jalan pria berbaju hitam itu. Kerja bagus, kawan besar, Huasue memujinya dengan sedikit kekaguman. Kiteng menyeringai. He he, tidak apa-apa. Namun, sedetik berikutnya, terjadi ledakan besar. Pria berbaju hitam itu mengangkat tangannya dan menghancurkan tablet batu besar yang tingginya lebih dari 100 meter dan tebal lebih dari 10 meter itu menjadi berkeping-keping. F. Chuck, apa kamu bercanda? Kiteng tercengang dan senyum di wajahnya langsung membeku. Selanjutnya, pria berbaju hitam menerobos hujan batu yang beterbangan bahkan tanpa menoleh ke belakang. Tablet batu yang dipanggil Kiteng tidak hanya gagal menghentikan pihak lain, tetapi juga secara tidak sengaja membuat khawatir banyak orang yang berkumpul di kota Haiti. Dalam sekejap, beberapa sosok ganas melesat keluar dari gedung-gedung di kedua sisi jalan. Bagaimana situasinya? Sepertinya itu adalah Sulang dan Ling Tao dari Gunung Kunliu. Mereka berdua, aku melihat dan Zen di sini satu jam yang lalu. Tunggu, siapa orang yang mereka kejar? Tidak ada kekurangan orang-orang dengan penglihatan yang tajam di antara kerumunan itu. Dia dengan cepat mengenali dua orang jenius dari Flying Immortal Palace yang membantu Chu Hen dan yang lainnya. Di saat yang sama, perhatian semua orang dengan cepat dialihkan ke pria berbaju hitam yang sedang melarikan diri. Seseorang yang bisa memaksa tim Gunung Kunliu untuk mengejarnya pasti bukanlah orang biasa. Mengingat fakta bahwa Perintah Kuning Mistik Langit dan Bumi telah dikeluarkan, jelas sekali bahwa itu ada hubungannya dengan masalah ini. Jangan bilang padaku bahwa orang itu memiliki Orde Kuning Mistik Langit dan Bumi. Seorang pria berotot dengan pikiran sederhana dan anggota tubuh yang berkembang dengan baik berteriak dengan keras. Akan lebih baik jika dia tidak berbicara, tapi teriakannya seperti batu besar yang dilemparkan ke dalam air yang tenang. Seluruh kota Haiti segera bergejolak. Cepat, cepat, hentikan orang itu. Dia memiliki Orde Kuning Mistik Langit dan Bumi. Apa? Tatanan Kuning Mistik Langit dan Bumi? Ini milikku. Aku akan melawan siapapun yang berani merebutnya dariku. Begitu mereka mendengar kata-kata, tatanan kuning mistik langit dan bumi, banyak orang menjadi pusing. Terlepas dari apakah itu nyata atau tidak, mereka akan menghapusnya terlebih dahulu. Ledakan Dalam sekejap mata, sekelompok pahlawan itu terbang ke udara. Banyak bayangan hitam membubung ke langit dan melepaskan aura kuat saat mereka mengepung dan menyerang pria berbaju hitam dari segala arah. Jika kamu tidak ingin mati, maka serahkan Orde Kuning Mistik Langit dan Bumi, seorang pria parubaya berotot yang memegang pisau besar mengayunkan hembusan angin kencang dan menebas pria berbaju hitam dengan mengancam. Namun, pria berbaju hitam itu tidak berhenti bahkan setengah detik. Dia mengangkat tangannya dan memukul dengan telapak tangannya. Seberkas cahaya yang terbentuk dari kekuatan telapak tangan melesat keluar dan langsung menembus dada pria berotot itu. Darah segar yang menyilaukan meledak di langit bersama dengan organ dalamnya yang hancur. Aura pria berotot itu tiba-tiba melemah. Dia menjerit menyedihkan dan jatuh dari langit. Tapi segera setelah itu, lima atau enam orang lainnya bergegas mendekat. Cahaya pedang dan bayangan pedang yang cemerlang melintasi langit seperti pelangi ilahi, menyapu kekuatan penghancur yang kuat saat mereka berlari menuju pria berbaju hitam. Pria berkulit hitam itu tidak terburu-buru. Tangannya bergerak seperti pohon wilau dan ritme aneh muncul di udara. Tangan kiri dan kanannya masing-masing mengeluarkan bayangan cahaya ilusi. Kedua bayangan cahaya itu berputar dengan cepat seperti bintang. Mereka secara langsung menyerap berbagai serangan energi batin sejati dan mengumpulkannya di antara telapak tangannya, berubah menjadi bola cahaya berwarna-warni. Berdengung. Saat berikutnya, pria berbaju hitam mengangkat telapak tangannya keluar. Bola cahaya segera berubah menjadi lima atau enam berkas cahaya dan dilepaskan. Seperti anak panah yang tajam, ia dengan cepat melesat ke arah orang-orang di sekitarnya. Ekspresi sekelompok orang berubah drastis. Pupil mereka mengecil hingga seukuran jarum. Sebelum mereka sempat bereaksi, pancaran cahaya yang kuat dan tajam langsung menembus pertahanan true essence mereka dan menembus tenggorokan mereka. Serangkaian hujan darah menari-nari di langit di atas kota Haiti. Demi orde kuning mistik langit dan bumi, banyak orang bergegas maju tanpa takut mati. Namun, semua orang meremehkan kekuatan pria berpakaian hitam itu. Setiap orang yang menyerang di depannya pada dasarnya terbunuh dalam satu serangan. Lupakan tentang merebut apapun darinya, bahkan mendekatinya pun sulit. Titik. Orang ini sangat kuat, hati-hati, jangan mendekat sekarang. Orang yang berbicara adalah jenius dari Flying Immortal Palace, Sulang, yang telah mencapai alam Void Piercing tingkat ke-9. Semua orang mengangguk, dan mata mereka dipenuhi dengan rasa kehatian-hatian yang kuat. Chuhen menyipitkan matanya dan diam-diam bingung. Situasi di Provinsi Dongsheng jauh lebih rumit daripada di Provinsi Seratus Kerajaan. Ini hanyalah mikrokosmos dari pertarungan demi Orde Kuning Mistik Langit dan Bumi. Itu hanyalah permulaan. Sulit membayangkan pembantaian dan hujan berdarah seperti apa yang akan terjadi di masa depan. Namun, Chuhen juga memahami bahwa di dunia yang kejam ini, manusia mati demi kekayaan dan burung mati demi makanan. Ledakan. Sekelompok pahlawan mengepung pria berbaju hitam dan menyerang dalam waktu lama tanpa hasil. Tak hanya itu, kecepatan pergerakan pria tersebut ke luar kota pun tampak tidak melambat sama sekali. Satu demi satu, para ahli dengan kekuatan luar biasa jatuh di bawah telapak tangan pria itu. Pertempuran sengit tersebut menyebabkan langit di atas kota Haiti menjadi bergejolak. Sialan, ayo kita bunuh dia bersama-sama. Lakukan. Membunuh. Kemarahan masa pun menyebar. Hampir seratus ahli dengan aura kuat berkumpul dari berbagai arah. Esensi sejati yang perkasa turun bagaikan pelangi ilahi. Langit dan bumi sedikit meredup. Segala jenis kekuatan tumbukan yang mengerikan menyapu dan menyerbu ke arah pria berbaju hitam. Kekuatannya seperti guntur. Kekuatannya sebanding dengan kekuatan ribuan tentara dan kuda. Bahkan kekosongan pun menjadi terdistorsi. Namun, hampir di saat yang bersamaan, kekuatan spiritual langit dan bumi di sekitar pria berbaju hitam tiba-tiba berkumpul dan menyatu di antara telapak tangannya. Sebuah kekuatan agung muncul dari tubuhnya. Kekuatan yang mengejutkan menutupi segala arah dan menutupi kekuatan langit dan bumi. Ledakan. Detik berikutnya, susunan lingkaran besar dengan pria berbaju hitam sebagai pusatnya menyapu ke segala arah. Itu adalah Chu Hen, yang berada di luar pertempuran, sedikit menyipitkan matanya. Dia melihat susunan cahaya melingkar yang besar sebenarnya terbagi menjadi dua warna, hitam dan putih. Separuhnya adalah Yin dan separuhnya lagi adalah Yang. Ada Yin di dalam Yang dan Yang di dalam Yin. Itu adalah pola dari Arai Tai Chi Yin Yang. Arai Tai Chi Yin yang berputar dan menutupi langit. Itu menyebar dan menghancurkan semua serangan kuat dengan kekuatan besar. Ledakan. Bang. Segala macam serangan meledak dan berubah menjadi pecahan kristal yang memenuhi langit. Momentum Arai Tai Chi Yin yang tidak berkurang. Hal ini menyebabkan ruang terdistorsi. Gelombang kejut yang mengerikan itu seperti banjir gunung. Langit berubah warna. Kekuatan agung itu seperti deru gunung dan sungai. Banyak ahli yang mengelilingi pria berkulit hitam terguncang oleh kekuatan ini dan memuntahkan darah. Mereka semua dikirim terbang mundur. Ada juga banyak orang di depan. Organ dalam mereka hancur dan tulang mereka patah. Mereka tewas di tempat. Alam mendalam bumi. Seorang ahli alam mendalam bumi yang mutlak. Hanya ahli alam mendalam bumi yang bisa meledak dengan kekuatan yang begitu mengerikan. Wajah masyarakat gunung Kongliu kembali berubah. Ini hanyalah perhentian pertama setelah meninggalkan sekte dan mereka telah menghadapi lawan yang kuat. Itu benar-benar sebuah pukulan. Entah kenapa, ketika Chuhin melihat sosok pria berbaju hitam, rasa keakraban yang tak bisa dijelaskan muncul di hatinya. Siluet lawannya sepertinya familiar. Namun, tanpa menunggu Chuhin melanjutkan pengamatannya, pria berbaju hitam itu menamparkan dengan satu tangan. Energi telapak tangan yang tak tertandingi menusuk seperti naga, dan deretan bangunan di bawahnya hancur total. Bebatuan dan tanah memenuhi langit saat membubung ke langit, menimbulkan badai pasir yang menyapu orang-orang di belakangnya. Tsunami pasir bercampur dengan kekuatan tersembunyi yang mengerikan melonjak. Semua orang mundur dan menutupi wajah mereka dengan tangan. Ketika Chuhin dan yang lainnya sadar, pria berbaju hitam sudah menghilang tanpa jejak. Sialan, kita masih membiarkan dia kabur, umpat kiteng dengan marah. Nongki, lacak auranya lagi, kata Sulang. Menurutku itu tidak perlu. Fukin menggelengkan kepalanya dan berbicara untuk menghentikan mereka. Orang itu terlalu kuat, dan kita tidak tahu apakah dia punya pembantu. Jika kita mengejarnya dengan gegabu, bahkan jika kita mengambil kembali apa yang kita inginkan, aku khawatir kerugian kita pasti tidak kecil. Sulang terdiam beberapa saat dan tidak berkata apa-apa. Lalu, mata semua orang tertuju pada Chuhin. Mereka melihat Chuhin menatap ke langit tanpa mengucapkan sepatah kata pun, seolah sedang memikirkan sesuatu. Setelah ragu sejenak, Chuhin akhirnya menggelengkan kepalanya dan menolak gagasan tidak realistis di dalam hatinya. Tidak perlu mengejarnya, Chuhin melihat kembali ke kerumunan dan berkata, kita sudah mendapatkan apa yang kita inginkan. Oh! 645! Tidak perlu mengejarnya, kita sudah mendapatkan apa yang kita inginkan. Chuhin melihat kembali ke kerumunan dan berkata, Oh! Penonton tercengang, mengerti, maksudnya itu apa? Chuhin tidak menjawab. Sebaliknya, dia mengalihkan pandangannya ke arah belakang kerumunan. Semua orang juga menoleh, hanya untuk melihat sosok serius dan tegas berjalan santai ke arah mereka. Kakak senior Sanzen, Anda! Penonton semakin terkejut saat mereka saling memandang. Baru sekarang penonton menyadari bahwa Sanzen tidak mengikuti kerumunan untuk mengejar pria misterius berbaju hitam itu sejak awal. Karena kekacauan tadi, tidak ada yang menyadarinya. Mereka mengira Sanzen ada di samping mereka dan tidak menyadari ada satu orang pun yang hilang dari grup. Kakak senior Sanzen, kemana kamu pergi? Kenapa kamu baru di sini sekarang? Hua Sui bertanya. Sanzen tidak menjawab. Sebaliknya, dia memandang Chuhin dengan penuh minat. Mengapa? Apakah kamu begitu yakin bahwa aku sudah mendapatkannya? Chuhin mengangkat alisnya dan berkata dengan tenang, kamu bersedia menghabiskan seratus juta batu kristal primordial bermutu tinggi untuk informasi itu, tetapi kamu terlalu malas untuk mengejar kotak yang diambil. Sepertinya kamu sudah siap. Petik dua. Dan Zen tersenyum, merentangkan tangannya, dan mengangkat bahu. Keingintahuan penonton pun tergugah. Mereka semua menatap Sanzen dengan penuh harap. Kakak senior Sanzen, apakah kamu benar-benar mendapatkan informasi tentang Orde Hitam Kuning Langit dan Bumi? Hua Sui bertanya lagi. Sanzen tersenyum tanpa berkata apa-apa. Dia melemparkan kain minyak yang kusut ke pihak lain. Hua Sui tidak sabar untuk mengambil dan membukanya. Orang-orang di sebelahnya juga menjulurkan kepala untuk melihatnya. Ada peta medan yang digambar di atas kain minyak. Ada koordinat sederhana dan nama geografis di sana. Tampaknya cukup detail. Mata semua orang berbinar. Mereka sangat gembira. Untungnya, aku mengenal Pak Tuwalu. Aku tahu bahwa dia pasti tidak akan menjual informasi penting seperti itu kepadaku sendirian. Pada akhirnya, aku menemukan peta ini padanya, kata Sanzen. Di saat yang sama, matanya yang tajam bersinar dengan sedikit rasa jijik. Meskipun saya tidak dapat membeli informasi darinya lagi, itu menyelamatkan saya seratus juta batu kristal primordial bermutu tinggi. Sanzen tidak sedih karena Pak Tuwalu terbunuh. Hubungan keduanya hanya terjalin antara pelanggan dan pelanggan. Mereka bahkan tidak bisa dianggap sebagai teman biasa. Satu-satunya hal yang membuat Sanzen menghela nafas dengan emosi adalah Pak Tuwalu masih mencemoh banyak orang demi Orde Kuning Mistik Langit dan Bumi sedetik yang lalu. Tetapi di detik berikutnya, dia telah menjadi jiwa yang mati di bawah seseorang. Telapak tangan orang lain. Ini juga bisa dianggap sebagai bentuk ironi. Omong-omong, tindakan pria misterius berpakaian hitam itu cukup kejam. Metodenya kejam, dan dia membunuh orang dengan bersih dan efisien. Banyak pembunuh terlatih mungkin tidak sebaik dia. Ayo pergi. Dan Zen melirik Chuhen dengan penuh arti dan berkata. Memekik. Mengaum. Segera, bersamaan dengan teriakan elang yang nyaring dan auman binatang buas yang marah, elang hitam sayap merah dan naga jahat sian sekali lagi membawa semua orang ke langit, dan segera menghilang ke Cakrawala. Kolam naga beracun. Medannya curam dan berbahaya. Seluruh wilayah itu panjangnya seribu mil dan lebarnya delapan ratus mil. Itu adalah surga bagi banyak binatang tipe air. Kolam naga beracun dikelilingi oleh pegunungan dan sungai, serta dikelilingi oleh hutan dan sungai. Di lembah gunung dipenuhi kabut sepanjang tahun. Matahari tidak dapat dilihat pada siang hari, dan bintang-bintang tidak dapat dilihat pada malam hari. Ini adalah tempat yang berbahaya di wilayah timur kemenangan. Jika pada saat normal, orang akan jarang datang ke kolam naga beracun. Selain semua jenis binatang buas, pada dasarnya tidak ada sosok manusia. Namun, dalam beberapa hari terakhir, banyak orang luar berkumpul di tempat berbahaya ini. Keributan itu telah merusak kedamaian tempat ini. Aliran sungai dan air terjun mengalir, dan air mengalir dengan gembira. Badak raksasa berambut panjang sedang minum air di tepi sungai. Tubuhnya yang besar seperti tembok, kokoh dan kokoh. Binatang raksasa semacam ini sangat agung dan mendominasi, dan sepertinya tidak ada yang berani memprovokasinya. Namun, pada saat ini, dengan suara, gemuruh, air memercik setinggi lebih dari 10 kaki. Seekor ular putih dengan sisik bersinar terbang keluar dari air, dan langsung menggunakan tubuh besarnya yang lebarnya lebih dari 10 meter untuk menjerat dengan kuat badak raksasa berambut panjang. Badak raksasa tersebut berjuang sekuat tenaga, menyebabkan lapisan ombak dan lumpur. Air meledak. Namun, ular piton putih besar itu bahkan lebih kuat. Selain itu, ia berada di bawah air, sehingga kekuatannya semakin besar. Hanya dalam 7 atau 8 detik, badak raksasa dan ular putih sama-sama terseret ke dalam air. Tak lama kemudian, permukaan air kembali normal. Di sisi lain gunung, beberapa kupu-kupu berukuran aneh beterbangan di antara bunga-bunga. Gerakan ringan mereka seperti sedang memasang jarum, terlihat gesit dan bergerak. Tiba-tiba, seekor laba-laba raksasa berwarna-warni dengan panjang tubuh 30 meter tiba-tiba berlari keluar dari hutan lebat. Dengan kecepatan kilat, ia menerkam salah satu kupu-kupu besar. Sepertinya tidak ada perbandingan antara keduanya. Kupu-kupu itu pasti akan mati. Namun, saat penjepit mulut tajam laba-laba raksasa itu hendak mencabik-cabik kupu-kupu itu, lingkaran cahaya berwarna-warni seperti fata morgana terpancar dari tubuh kupu-kupu itu. Seiring dengan gelombang aroma setan, di saat berikutnya, tubuh besar laba-laba raksasa itu langsung membeku. Gelombang pola cahaya hijau tua muncul di tubuhnya. Hua! Segera setelah itu, tubuh laba-laba raksasa itu benar-benar meleleh seperti es, seketika berubah menjadi bola cairan berbau berwarna hijau tua. Tempat ini sangat menakutkan. Hua Sui, yang duduk di belakang binatang naga jahat si Yan, sedikit khawatir. Dia menarik kembali kepalanya yang menunduk dan melihat ke depan lagi. Bayangan bersayap merah dan binatang naga jahat si Yan terbang di ketinggian rendah. Sekilas, kolam naga beracun diselimuti kabut. Kabut-kabur tampak seperti penghalang alami yang tidak akan meleleh selama ribuan tahun. Penglihatan setiap orang dibatasi hingga radius lima mil. Jika orang biasa datang ke sini, mereka mungkin akan tersesat dalam waktu kurang dari setengah jam. Pekikan! Pada saat ini, terdengar kicauan burung yang tajam. Setelah itu, seekor elang aneh menembus awan tebal seperti anak panah yang ditembakkan. Dan Zen, yang sedang duduk di atas bayangan bersayap merah, mengangkat kelopak matanya dan merentangkan lengan kirinya. Di bawah tatapan terkejut semua orang, elang itu mendarat di lengan dan Zen. Elang ini tidak besar, namun seluruh tubuhnya bersinar terang. Setiap bulu emas seperti sepotong batu giyok yang berkilauan dan tembus cahaya, dipenuhi warna dan dikelilingi oleh gumpalan pola cahaya ilusi. Bagian yang paling menarik perhatian adalah sepasang cakar dan paruhnya yang tajam. Mereka memiliki kilau keemasan yang mempesona seolah-olah mereka direndam dalam esensi suci matahari. Elang langit cakar emas, mata indah Zisu berbinar saat dia berkata dengan terkejut. Mendengar empat kata ini, wajah Chu Hen juga menunjukkan sedikit keterkejutan. Elang surgawi cakar emas ini adalah binatang iblis yang kuat dengan garis keturunan, raja binatang. Ia mampu bertransformasi, mengetahui cuaca, dan sangat cepat serta kuat. Kuku. Elang langit cakar emas mendarat di tangan dan Zen dan menangis dalam-dalam. Sebelumnya di Gunung Kun Liu, Chu Hen sudah mengetahui bahwa dan Zen bisa berkomunikasi dengan burung. Sekarang dia melihatnya dengan matanya sendiri, dia masih terkejut. Aku tahu. Setelah mendengarkan pihak lain, dan Zen dengan tenang menjawab, awasi itu. Kuku. Segera setelah itu, Elang langit cakar emas melompat dan berubah menjadi bayangan, menghilang ke cakrawala lagi. Apa isinya? Sulang, yang berada di belakang dan Zen, bertanya dengan suara yang dalam. Chu Hen, Fu Kin, Ki Teng, dan yang lainnya juga saling memandang. Mata dan Zen sedikit menyipit. Ada rasa dingin sekilas di sudut matanya. Dia kemudian berkata, ada banyak orang berkumpul di depan. Ada sesuatu yang menghalangi jalan mereka. Apakah tatanan hitam kuning langit dan bumi telah diambil oleh orang lain? Hua Sui mau tidak mau bertanya. Aku belum terlalu yakin. Dan Zen menggelengkan kepalanya. Matanya mengungkapkan beberapa kontemplasi. Segera, sebuah kolam besar yang dikelilingi pegunungan perlahan-lahan, muncul di hadapan semua orang. Gunung dan sungai saling terkait, dan kabut putih masih ada. Dari kejauhan, hamparan kabut putih yang luas menyelimuti langit dan bumi, membentuk dreamy cloud swamplen yang megah. Sementara itu, semua orang berhenti di lembah dataran di luar dreamy cloud swamplen. Namun, mereka tidak berani masuk dengan gegabuh. Tampaknya mereka mempunyai kekhawatiran. Ayo turun dan lihat, kata Dan Zen. Semua orang menganggup dan segera terbang ke bawah. Mereka melompat menjauh dari pria berpakaian hitam bersayap merah dan naga jahat siian dan terbang satu demi satu. Kedatangan masyarakat dari Gunung Kunliu langsung menarik perhatian banyak orang di sekitarnya. Namun, tatapan semua orang dipenuhi kewaspadaan. Ketika semua orang mendarat di tanah, sebuah sungai lebar menghalangi jalan mereka. Langit di atas sungai berkabut seperti asap. Melalui kabut putih berkabut, samar-samar mereka bisa melihat banyak lembah dan gunung terjal di kedalaman rawa naga beracun. 646. Ada sesuatu di dalam air, dan ada banyak. Nongki berkata dengan suara rendah. Chuhen sedikit menganggup, dan sedikit kehatian-kehatian muncul di antara alisnya. Semua orang mulai mengamati ciri-ciri medan di depannya. Kabut di atas sungai itu seperti asap. Melalui kabut putih berkabut, samar-samar mereka bisa melihat tempat berbahaya di kedalaman danau naga beracun. Banyak orang dari berbagai kekuatan berkumpul di sekitarnya, dan mereka semua berhenti di sini karena ketakutan. Mereka bahkan tidak berani mendekati sungai di depan mereka. Danau naga beracun ini, yang seindah rawa awan mimpi, sebenarnya menyembunyikan niat membunuh yang tak terbatas. Aku akan pergi melihat apa yang ada di dalam air, kata Luki sambil berjalan ke depan. Segera, vitalitas sejati di tubuhnya dilepaskan. Dia mengulurkan telapak tangannya, dan aura kuat dilepaskan dari telapak tangannya. Guyuran. Permukaan air berjatuhan dan berguncang hebat. Kemudian, sebuah bola air dengan diameter lebih dari 10 meter perlahan naik dari permukaan danau, dan melayang di udara. Apa itu? Semua orang sedikit terkejut. Mereka melihat bahwa di dalam bola air yang sangat besar itu, sebenarnya ada banyak bayangan hitam aneh yang berenang di sana-sini. Ketika mereka melihat lebih dekat, mereka melihat bahwa sebenarnya itu adalah banyak ikan yang panjang dan sempit. Penampilan ikan ini sangat istimewa. Bentuknya kurus dan tampak seperti fosil kering. Masing-masing panjangnya sekitar setengah meter. Namun, di dalam bola air dengan diameter lebih dari 10 meter ini, terdapat ratusan ikan aneh tersebut. Kepadatannya yang begitu tinggi hingga membuat orang bergidik. Dari sini terlihat berapa banyak ikan aneh yang hidup di seluruh sungai. Sepertinya tidak ada yang istimewa dari itu. Hua Sui berjalan ke sisi Luki. Dia membuka matanya lebar-lebar, dan menatap dengan rasa ingin tahu pada ikan aneh yang terbungkus bola air. Namun, pada saat ini, tubuh halus Luki sedikit bergetar, dan vitalitas sejati yang dilepaskan secara paksa dikeluarkan dari ritmenya. Bang, dengan ledakan keras, bola air besar yang melayang di udara tiba-tiba meledak. Luki menjadi pucat karena ketakutan, dan buru-buru berteriak. Hua Sui, cepat mundur. He he. Sebelum dia selesai berbicara, suara siulan tajam yang aneh terdengar ke arah mereka. Dalam sekejap, ratusan bayangan hitam menyerbu bersama percikan air dingin. Ikan-ikan aneh itu semuanya memperlihatkan wajah ganas dan mulut penuh gigi tajam. Masing-masing dari mereka seperti roh jahat yang keluar dari neraka. Mereka sangat cepat dan kuat. Hua Sui, Luki. Ekspresi orang-orang dari Gunung Kun Liu berubah drastis. Ini terjadi begitu tiba-tiba sehingga tidak ada yang menduganya. Ekspresi orang-orang di sekitarnya berbeda-beda. Ada yang ketakutan, ada yang takut, dan ada yang sombong. Belum lama ini, mereka secara pribadi menyaksikan banyak orang diseret ke dalam air oleh ikan aneh ini, dan mereka berubah menjadi tumpukan tulang patah dalam waktu dua detik. Pada saat kritis, mata Chuhan menjadi dingin, dan aura ganas keluar dari tubuhnya. Bang! Chuhan mengangkat kakinya dan menginjak tanah. Lingkaran Ki tersapu, daun-daun yang berguguran, kerikil, dan ranting-ranting di tanah semuanya terguncang. Kemudian, Chuhan mengulurkan tangannya dan Ki yang agung melonjak. Dedaunan dan kerikil yang padat, langsung melesat keluar. Saat mereka bergerak, aura ilusi dengan cepat muncul di permukaan semua dedaunan dan kerikil, tampak seperti ratusan pedang Ki yang tajam. Desis-desis. Darah menyembur ke udara, dan daging cincang berterbangan kemana-mana. Serangan yang dibentuk oleh dedaunan, kerikil, dan dahan itu seperti senjata dewa yang menembus dan membunuh semua ikan aneh yang bergegas menuju Luki dan Huaxue. Pemandangan yang luar biasa itu seperti memotong sayuran. Banyak ikan aneh yang dipotong menjadi beberapa bagian jatuh, dan daging cincang langsung menutupi tanah. Itu membuatku takut setengah mati. Huaxue, yang nyaris lolos dari kematian, sangat ketakutan hingga dia hampir menangis. Dia dengan cepat bersembunyi di belakang. Orang-orang dari Gunung Kun Liu tidak bisa menahan nafas lega. Pada saat yang sama, mereka memandang Chu Hen dengan heran. Apakah ini teknik abadi terbang satu pedang? Dan Zen mengangkat alisnya dan bertanya dengan penuh minat. Sudut mulut Chu Hen sedikit melengkung, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Pandangannya beralih ke ikan aneh di tanah dan melihat bahwa ikan jelek ini sangat ganas. Meski dipotong menjadi dua atau tiga bagian, mereka tidak langsung mati. Sebaliknya, mereka berjuang di lapangan. Mereka bahkan bisa melompat dan melompat setengah meter dari tanah. Apa-apaan ini? Vitalitas mereka sangat kuat. Saat Kiteng berbicara, dia menginjak kepala salah satu ikan aneh dan meratakannya menjadi pasta daging. Mereka pasti spesies piranha purba, Zisu menjelaskan dengan lembut. Zisu menjelaskan dengan lembut, ada banyak makhluk purba di dunia ini. Karena tubuh mereka sendiri atau faktor lingkungan, mereka tidak dapat menyelesaikan evolusi tingkat yang lebih tinggi. Tetapi karena usia mereka, kemampuan beradaptasi mereka sangat kuat, dan vitalitas mereka secara alami akan menjadi semakin mengejutkan. Pada saat ini, tim yang terdiri lebih dari 20 orang tiba-tiba berjalan mendekat. Hei hei, bukankah ini kakak senior dan Zen dari Gunung Kunliu? Suatu kehormatan bertemu dengan Anda. Saya Wei yang dari Win Rain Manor. Apa masalahnya? Pihak lain menyambutnya dengan senyuman, tetapi dan Zen memasang ekspresi dingin di wajahnya. Kakak senior dan Zen, kami tiba lebih awal darimu. Ada puluhan ribu piranha purba berkumpul di kolam ini. Jumlahnya tidak hanya banyak, tetapi juga sangat sulit untuk ditangani. Di daerah yang lebih dalam, Anda bahkan bisa menjumpai piranha purba yang bisa terbang. Oleh karena itu, kami ingin bekerja sama dengan Gunung Kunliu dan bekerja sama untuk mengeksplorasi rahasia kolam naga racun. Bagaimana menurut Anda, kakak senior dan Zen? Hei hei. Wei yang memiliki senyuman tersanjung di wajahnya. Dan Zen also smilet. Melihat dan Zen seperti ini, Wei yang tersenyum lebih bahagia. Dia tidak berpikir pihak lain akan menyetujuinya dengan mudah. Dia berpikir bahwa dia harus menghabiskan lebih banyak waktu untuk berbicara. Tapi segera setelah itu, dan Zen melontarkan sepatah kata pun dengan dingin. Enyahlah. Enyahlah. Dengan kata-kata ini, senyuman di wajah Wei yang langsung membeku. Orang-orang di belakangnya juga tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Kamu, apa yang kamu katakan? Aku sudah bilang padamu untuk enyahlah. Kamu masih belum bisa melupakannya. Mata dan Zen melonjak karena kedinginan. Kamu, Wei yang sangat marah. Kamu dan Zen, jangan berpikir bahwa kamu bisa menjadi sombong hanya karena kamu berasal dari Gunung Kunliu. Tidak apa-apa jika kamu tidak setuju, tapi mengapa menghinaku? Huff. Dan Zen mencibir, jika Anda benar-benar ingin bekerja sama dengan kami, mengapa Anda tidak memperingatkan kami sekarang? Tadi, kamu juga berharap temanku akan diserang dan mati. Dimarahi oleh Dan Zen, wajah Wei yang langsung memerah dan putih. Memang benar, Hua Xue dan Lu Qi hampir mati sekarang. Jika Wei yang datang untuk memperingatkan mereka lebih awal, itu pasti karena kebaikan. Namun, Wei yang datang untuk memperingatkan mereka setelah kejadian tersebut dan bahkan meminta kerjasama. Ini berarti dia mungkin punya niat lain. Chu Hen, yang menonton dari samping, mau tidak mau memiliki kesan yang baik terhadap Dan Zen. Meskipun cara Dan Zen dalam melakukan sesuatu agak dingin, dia menghargai teman-temannya. Orang seperti ini mungkin tidak mudah bergaul, tapi dia layak untuk dijadikan teman. Dan, jangan melangkah terlalu jauh. Wei yang segrupuas embaras into anger. Kelopak mata dan Zen sedikit terangkat, memperlihatkan kilatan tajam, apa? Anda masih ingin melawan saya? Kamu pikir aku takut padamu? Pihak Wei yang mempunyai keunggulan dalam jumlah, namun mereka tidak terlalu takut dengan pihak Gunung Kun Liu. Namun pada saat ini, suara, jijik, tiba-tiba terdengar di telinga semua orang. Kemudian bumi berguncang dan gunung-gunung berguncang. Di bawah tatapan bingung semua orang, mereka melihat gundukan tanah seukuran kepalan tangan muncul dari tanah. Gundukan tanah terbelah, dan serangga beracun dengan karapas keras dengan cepat merangkak keluar dari tanah, seperti pasukan jahat yang terbangun oleh darah segar. Tidak bagus, itu adalah kawanan kumbang mayat. 647. Tidak bagus, itu segerombolan kumbang mayat. Apa? Saat mereka mendengar kata, mayat kumbang, kengerian muncul di wajah semua orang. Ini adalah jenis binatang iblis kecil dengan kekuatan serangan yang menakutkan dan kekuatan pertahanan yang sangat kuat. Seekor kumbang mayat sudah cukup untuk membunuh seekor harimau atau kerbau biasa. Dan yang paling menakutkan adalah jumlah kumbang mayat yang tiba-tiba muncul sebanding dengan segerombolan belalang. Itu sangat padat sehingga membuat tulang punggung semua orang merinding. Jiji. Mayat kumbang yang membawa karapas tebal dan ditutupi tentakel kokoh melambaikan tangan panjangnya dan mengeluarkan tangisan yang aneh, bersemangat, dan melengking. Segera setelah itu, mereka menyerbu seperti gelombang hitam, dengan cepat menerkam orang-orang di sekitar mereka. Kecepatan mereka begitu cepat hingga seperti sambaran petir hitam. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, semua orang buru-buru memobilisasi yuan sejati di tubuh mereka dan melepaskan segala macam serangan kuat. Bang! Udara meledak dengan segala macam getaran yang dahsyat. Satu demi satu, mayat kumbang dikirim terbang, menabrak dinding batu dengan keras. Namun, kumbang mayat ini seperti biji tembaga, menghantam tanah dengan keras. Mereka hanya berguling beberapa kali sebelum naik kembali seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Karapas di punggung mereka terbuka, memperlihatkan sepasang sayap tipis. Dalam sekejap, segerombolan kors beetle tiba-tiba terbang, menutupi langit dan bumi saat mereka menerkam kerumunan yang berkumpul di tepi sungai dari segala sudut. Ah! Ceritan menyedihkan pertama terdengar, sepotong besar daging digigit di leher seorang pria kekar yang memegang pedang oleh kumbang mayat. Moncongnya setajam guilotin, ia mampu dengan mudah merobek esensi pertahanan musuh yang sebenarnya. Pada saat yang sama, racun yang dikeluarkan dari gigi beracun dengan cepat memasuki tubuh pria tersebut, dan meridian di tubuh pria tersebut segera lumpuh. Tidak diragukan lagi, menjadi lumpuh dalam situasi seperti ini sangatlah fatal. Masa hitam dari kors beetle segera merangkak naik ke tubuh pria itu. Diiringi jeritan yang menyayat hati, daging di tubuh pria kekar itu tergigit seluruhnya dalam sekejap mata. Kerangka putih berlumuran sisa darah jatuh ke tanah seperti lumpur. Mendesis. Surga. Adegan di depan mereka menyebabkan semua orang yang hadir tanpa sadar menghirup udara dingin, kulit kepala mereka kesemutan. Wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan yang hebat. Gunakan api. Seorang pemuda di tim WI yang berteriak. Gemuruh. Detik berikutnya, bola api besar ditembakkan dari salah satu telapak tangan Wuxiu menuju gerombolan kors beetle di depannya. Nyala api yang kuat menyebabkan ruang di sekitar mereka terdistorsi. Namun, suhu api yang tinggi tidak dapat menghentikan kors beetle sama sekali. Kumbang mayat yang tidak terluka mampu melewati kobaran api dan menerkam. Pupil mata pria yang meluncurkan serangan api itu mengerut dengan keras. Sebelum dia bisa menghindar, pemandangan yang sangat menakutkan dari sebelumnya muncul sekali lagi. Ceritan yang mengental datang satu demi satu. Adegan itu sangat berdarah. Seperti segerombolan lalat, mereka melahap daging dan darah banyak ahli. Memanfaatkan kekacauan ini, ikan aneh di sungai juga melancarkan serangan diam-diam. Mereka menyeret beberapa usiu yang melarikan diri ke tepi sungai ke dalam air dan membunuh mereka. Saat ini, pemandangan itu dipenuhi dengan teriakan. Pergi. Berlari. Semua orang kehilangan keinginan untuk melawan. Satu-satunya pemikiran yang tersisa di benak mereka adalah melarikan diri. Wei yang dari Wind Rain Villa menatap tajam ke arah dan Sen dan timnya. Tanpa berkata apa-apa lagi, dia berteriak, Ayo pergi. Saudara senior dan Sen, jumlah kumbang mayat ini terlalu banyak. Bahkan kita tidak bisa menahannya lama-lama. Sulang memegang pedangnya yang tajam dan menciptakan aura pedang yang kuat yang secara langsung memotong selusin Kors Beetle menjadi dua. Dia berkata dengan ekspresi serius. Dengeng dengungan. Namun, saat dia selesai berbicara, segerombolan lebah hitam lainnya bergegas keluar dari hutan di belakang mereka. Lebah ini berukuran sangat besar, sepuluh kali lipat ukuran tawon biasa. Penyengatnya yang tajam bersinar dengan cahaya hijau yang dingin. Itu adalah lebah pembunuh. Tangan putih lili Zisu mengepal, suaranya bergetar. Berengsek, Ki Teng mengutuk. Mereka pasti tertarik dengan bau darah di sini. Sekarang, bahkan jalan mundur pun telah diblokir. Mayat kumbang di depan dan lebah pembunuh di belakang. Mereka baru saja tiba di Danau Naga Racun dan telah menghadapi krisis seperti itu. Benar-benar tidak terduga. Namun, pada saat ini, Chu Hen berteriak kepada Dan Zen, buka jalan ke arah Danau Naga Racun. Apa? Semua orang terkejut. Ada banyak ikan pemakan manusia di dalam air. Namun, Dan Zen sama sekali tidak meragukan niat Chu Hen. Matanya menampakkan dua sinar cahaya yang tajam, diikuti dengan semburan aura agung. Dia mengangkat kedua telapak tangannya dan energi telapak tangan yang kuat menembus segerombolan kumbang mayat di depannya. Boom! Energi telapak tangan yang sangat kuat menyebabkan serangkaian suara gemuruh di udara. Mayat kumbang ke arah Danau Naga Racun langsung diledakan melalui celah selebar beberapa meter. Dan Zen tidak banyak bicara dan memimpin untuk membuka jalan di depan mereka. Kalian semua, ikuti aku. Tanpa ragu, semua orang mengikuti Dan Zen dan bergegas ke arah sungai. Namun, di detik berikutnya, kumbang mayat dan lebah pembunuh yang menakutkan bergegas mundur seperti anak panah yang dilepaskan dari busur. Namun, hampir di saat yang sama, Chu Hen, yang berada di paling belakang, meledak dengan cahaya ungu yang mempesona. Matanya yang tajam langsung berubah warna menjadi ungu. Api iblis penghancur. Berdengung. Aura dingin menyebar ke segala arah, menyebabkan ruang terdistorsi dan berguncang. Kemudian, api iblis ungu yang mengjulang tinggi muncul entah dari mana dan bergegas menuju gerombolan kumbang mayat dan lebah pembunuh seperti gelombang pasang. Jiji. KK. Yang mengejutkan semua orang adalah makhluk-makhluk yang tidak takut air dan api ini sepertinya telah menemui musuh bebuyutannya. Semuanya mengeluarkan pekikan yang menusuk telinga. Api iblis ungu dengan cepat menyebar, menutupi langit dan menutupi bumi. Segera terbentuklah lautan api ungu di sekitar penduduk Gunung Kunliu. Kemanapun api jahat pergi, lebah pembunuh yang tak terhitung jumlahnya dibakar menjadi abu, sementara kumbang mayat direduksi menjadi bola api dan jatuh ke tanah. Chuhen mengerutkan kening, diam-diam terkejut melihat pertahanan mengerikan dari Kors Beatles. Bahkan kekuatan api iblis tidak dapat membakar mereka menjadi abu dalam sekejap. Pada saat yang sama, dan Zen memimpin orang-orang ke pantai. Ikan aneh di dalam air memamerkan giginya dan bersiap menyerang. Ayo pergi, San Zen berteriak. Kemudian, dia melangkah ke udara dan berubah menjadi bayangan yang melesat ke langit. Ki Teng, Fukin, Sulang, dan yang lainnya mengikuti dan terbang ke langit. Detik berikutnya, ikan pemakan manusia di dalam air melompat ke udara. Kecepatan mereka begitu cepat hingga seperti anak panah yang dilepaskan dari busur. Mereka melompat ke udara dan menyerang kerumunan. Namun, sebelum ikan pemakan manusia itu mencapai penduduk Gunung Kunliu, jarak antara kedua sisi berubah drastis. Api ungu yang jahat dan mendominasi sekali lagi menghalangi kelompok ikan pemakan manusia. Mendesis. Wah! Segala macam suara siulan tajam menyebar di udara. Semua ikan pemakan manusia yang bersentuhan dengan api ungu langsung berubah menjadi abu. Pek ikan. Mengaum. Elang hitam bersayap merah dan naga jahat si Yan yang sudah dipersiapkan terbang mendekat. Semua orang bergerak dan mendarat di punggung dua binatang iblis besar itu. Chu Hen. Semua orang dengan cepat melihat ke arah Chu Hen yang bertanggung jawab di belakang. Aduh! Sebelum suaranya menghilang, cahaya perak menyilaukan melintas di langit. Chu Hen, yang berada di tanah beberapa detik yang lalu, segera kembali ke punggung Si Yan Evil Dragon. Langsung ke tengah danau naga beracun. Kata Chu Hen dengan suara yang dalam. Masih banyak killer bee dan coarse beetle di belakang. Meskipun mereka bisa membunuh mereka dengan kekuatan mata iblis, itu pasti akan menghabiskan banyak energi. Untuk saat ini, ini bukan waktunya untuk berusaha sekuat tenaga. Jika tidak, jika sesuatu yang tidak terduga terjadi kemudian, akan sulit menjamin bahwa mereka dapat lolos tanpa cedera. Dan Zen menatap murid-murid Chu Hen yang telah kembali normal karena terkejut. Dia sepertinya memiliki keraguan di dalam hatinya. Namun, dia tidak bertanya lagi. Bagaimanapun, setiap orang punya rahasianya masing-masing. Sulang, Ling Tao. Awasi sekeliling. Jangan bersantai sejenak pun. Ya, dimengerti, kakak senior dan Zen. Keduanya menjawab dengan sungguh-sungguh. Kemudian, satu berdiri di sisi kiri elang hitam bersayap merah sementara yang lainnya berdiri di sisi kanan. Mereka telah sepenuhnya meningkatkan kondisi mental mereka ke tingkat tertinggi. Segera, dua binatang iblis besar itu langsung melewati kabut putih tebal dan terbang langsung ke tengah Danau Naga Beracun. Di tepi sungai, ketika banyak wu siu sedang menyingkirkan kumbang mayat dan lebah pembunuh, mereka masih terkejut ketika melihat dua binatang iblis itu perlahan menghilang di langit di atas Danau Naga Beracun. Siapa pemuda itu? Sejak kapan Gunung Kunliu punya orang seperti itu? Saya tidak yakin. Tampaknya tatanan hitam kuning langit dan bumi kali ini telah menarik banyak orang yang berkuasa dan tidak menonjolkan diri. Memang benar. Aku bahkan mendengar kemarin bahwa ada orang misterius yang melakukan pembunuhan besar-besaran di kota Samudera Surgawi beberapa hari yang lalu, dan bahkan wakil presiden perusahaan perdagangan langit utara terbunuh. Selain itu, banyak pertempuran sengit telah terjadi di beberapa kota lain. Kota yang ramai juga. Tatanan hitam kuning langit dan bumi benar-benar membuat orang gila. Yang membuat orang gila bukanlah tatanan hitam kuning langit dan bumi, melainkan alam surga sunyi kuno yang terbuka setiap seribu tahun sekali. Di puncak gunung lainnya, aliran udara yang deras dan angin dingin menyebabkan pakaian sesosok berkibar. Itu adalah seorang pria muda dengan wajah pucat. Ada sedikit kekejaman di antara alisnya. Dia melihat ke tengah danau naga beracun seperti rawa awan impian dengan senyuman kejam di wajahnya. 648 Kabut putih ilusi menutupi langit dan bumi, seolah-olah tidak akan pernah hilang selama ribuan tahun, berkumpul di antara puncak dan aliran danau naga beracun. Elang hitam bersayap merah dan binatang naga jahat sian membawa semua orang dan terbang berdampingan, melewati kabut putih seperti anak panah yang tajam. Dibandingkan dengan pinggirannya, semakin dekat mereka ke pusat danau naga beracun, semakin banyak rintangan yang mereka temui. Selain binatang iblis air yang terbang ke langit dari waktu ke waktu, ada juga banyak binatang iblis terbang aneh di kabut putih. Namun, bagi Chuhen, dan Zen, dan lainnya, itu bukanlah masalah besar. Selama mereka memberi sedikit perhatian, mereka dapat dengan mudah menyelesaikan masalah kecil ini. Sepertinya kita datang lebih awal. Kiteng melihat sekeliling dan menemukan bahwa mereka adalah satu-satunya tim di seluruh area. Sepertinya yang lain belum tiba, atau mereka dihadang oleh Piranha Kuno di pinggiran. Saya tidak tahu apakah kita bisa menemukan Orde Kuning Langit dan Bumi, kata Luki ragu-ragu. Oh, tentu saja kita bisa, Hua Sui mengedipkan matanya yang besar dan tersenyum manis, gadis yang suka tersenyum selalu beruntung, seperti aku. Kiteng meliriknya, itu karena orang yang bernasib buruk tidak bisa tersenyum. Of, haha, kebenaran. Semua orang langsung terhibur dengan kata-kata Kiteng, dan suasana tegang segera menjadi lebih santai. Chuhen juga tersenyum dan menggelengkan kepalanya tanpa berkata-kata. Namun, pada saat ini, Dan Zen, yang berada di atas elang hitam bersayap merah, berdiri dan berkata dengan nada peringatan dalam suaranya yang dalam, kami di sini, hati-hati. Semua orang sedikit terkejut, mereka segera membuang pikiran main-main mereka dan berdiri satu demi satu. Dan Zen dengan santai mengeluarkan peta topografi yang dia dapatkan dari Lutua, melihatnya dengan hati-hati, dan menunjuk ke kolam yang dalam di depan mereka, dan berkata, itu dia. Mengikuti arah yang dia tunjuk, sebuah kolam curam secara bertahap muncul di depan mata semua orang. Medan kolam itu sangat istimewa. Dikelilingi oleh pegunungan yang tinggi dan terjal, dan bagian tengahnya tampak berlubang, dengan air jernih dan asap tipis melingkari, seperti negeri dongeng dalam lukisan. Separuh wilayahnya merupakan daratan berbatu, dan separuhnya lagi berupa perairan jernih. Dilihat dari jauh, terdapat gua kares besar yang terbentuk secara alami di dalam dinding gunung di belakang kolam yang dalam. Pintu masuk gua yang gelap gulita mengeluarkan aura misterius, menyebabkan seseorang harus berhati-hati. Segera, semua orang mengendarai binatang iblis mereka dan terbang langsung ke kolam yang dalam dan mendarat di tanah berbatu. Begitu mereka mendarat, semua orang merasa seolah-olah mereka berada di dalam gunung berapi, dikelilingi oleh dinding batu terjal. Bisakah dia menemukan orde kuning mistik langit dan bumi di sini? Inilah yang dipikirkan semua orang saat ini. Ayo berpisah. Sanzen berkata dengan suara yang dalam. Ada banyak gua kares alam di sini. Mungkin benda yang mereka inginkan tersembunyi di salah satu gua. Cuhan segera berkata, semuanya, hati-hati. Semua orang menganggup dan segera mencari di sekitar gua kares. Ini adalah area paling sentral dari kolam naga racun. Tidak ada satupun binatang iblis yang terlihat di sekitarnya, dan suasananya sangat sunyi. Keheningan yang mematikan membuat orang merasa tidak nyaman. Mata Cuhan menjadi dingin saat dia berjalan lurus ke sisi lain kolam. Air di kolam itu jernih, dan kerikil warna-warni semakin dalam mereka pergi, semakin dalam pula kolam itu. Setelah lebih dari 20 meter, mereka bisa melihat lubang besar di bawah air. Itu tampak seperti jalan rahasia gelap yang menuju ke sembilan neraka. Seberapa dalamkah itu? Dan kemana arahnya? Itu membuat imajinasi seseorang menjadi liar. Pada saat ini, Sanzen berjalan tanpa tergesa-gesa ke sisi Cuhan. Ia memandangnya dengan tenang dan berkata, jika tatanan kuning mistik langit dan bumi masih ada, ia seharusnya disembunyikan di dasar kolam yang dalam. Cuhan mengangkat alisnya sedikit, dan sedikit kejutan muncul di matanya. Dia menjawab dengan tenang, saya akan turun dan melihat. Biarkan aku pergi saja. Sanzen menghentikannya. Lagi pula, kamu punya sedikit peluang untuk menjadi Master Sekte Gunung Kunliu. Sangat tidak cocok bagimu untuk turun. Cuhan tidak berdiri pada upacara. Dia hanya berkata dengan santai, hati-hati. Sudut mulut dan Zen sedikit melengkung. Kemudian, dia melompat dan terjun ke dalam kolam seperti anak panah. Dia dengan cepat menghilang ke dalam lubang yang gelap dan dalam. Segera, orang-orang dari Gunung Kunliu yang sedang mencari Orde Kuning Mistik Langit dan Bumi di sekitar gua kembali satu demi satu. Semua orang kembali dengan tangan kosong tanpa hasil apapun. Cuhan tidak terlalu terkejut dengan hasil ini. Orde Kuning Mistik Langit dan Bumi adalah sesuatu yang membuat semua orang di dunia tergila-gila. Bagaimana itu bisa ditemukan dengan begitu mudah? Di mana kakak senior Sanzen? Semua orang memandang Cuhan, yang berdiri sendirian di tepi kolam yang dalam, dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Di bawah, Cuhan menunjuk ke depan. Oh! Semua orang terkejut. Mereka berkumpul di tepi kolam dan memandangi lubang hitam pekat di bawah air. Perasaan menindas yang mirip dengan jurang maut di dasar air melonjak ke dalam hati mereka. Perasaan pertama yang mereka rasakan adalah bahwa hal itu sangat dalam. Ledakan. Tiba-tiba, ledakan yang mengguncang bumi terdengar. Bersamaan dengan cipratan air yang membubung ke langit, gelombang dahsyat tiba-tiba muncul dari kolam. Ekspresi semua orang berubah. Sebelum mereka sempat bereaksi terhadap apa yang terjadi, sesosok tubuh yang basah kuyuk tiba-tiba terlempar. Bang, suara keras terdengar saat sosok itu bertabrakan dengan dinding batu. Dia jatuh ke tanah dan mengeluarkan setegup darah. Kakak senior Sanzen. Semua orang menjadi pucat karena ketakutan, dan wajah mereka menunjukkan keheranan. Sanzen terbaring di tanah tanpa daya. Suaranya lemah, tapi sangat cemas. Pergi, cepat pergi. Apa? Ledakan. Mengaum. Sebelum dia selesai berbicara, gelombang air yang lebih membara membumbung ke langit, disertai dengan suara gemuruh yang memekakkan telinga. Semua orang merasakan langit menjadi gelap, bumi bergetar, dan gunung-gunung berguncang. Setelah itu, makhluk raksasa langsung meledak keluar dari kolam yang dalam. Gelombang besar udara dan air menyapu ke segala arah, menimbulkan angin kencang yang sangat dahsyat. Turbulensi hebat yang terjadi di area ini benar-benar seperti bintang surgawi yang meledak di bumi. Aura ganas yang padat dan menakutkan melonjak. Di bawah tatapan gemetar semua orang, seekor binatang raksasa yang tingginya 100 meter dan panjang 300 meter meraung ke arah langit, memancarkan aura ganas yang mengejutkan. Raja binatang, suara zisu yang sedikit bergetar meledak di telinga semua orang. Itu adalah kadal raksasa purba yang sangat besar. Seluruh tubuhnya ditutupi sisik baju besi yang sangat kokoh. Kempat cakarnya sangat besar dan bahkan ada sepasang sayap tulang besar di punggungnya. Naga kadal tulang gelap. Alis sulang terjalin erat. Ekspresi serius muncul di wajahnya. Naga kadal tulang hitam adalah raja binatang tingkat satu. Itu adalah eksistensi menakutkan yang sebanding dengan pembangkit tenaga listrik manusia di tingkat pertama tahap mendalam dunia. Hati setiap orang dipenuhi dengan keterkejutan. Benar-benar ada naga jahat yang tinggal di kolam naga racun ini. Mengaum. Pupil vertikal emas gelap naga kadal tulang hitam menatap acuh-ta'acuh pada Chuh Hen dan yang lainnya di bawah. Ia mengangkat cakar raksasanya dan menamparnya. Menyebar. Chuh Hen berteriak keras. Tanpa ragu-ragu, semua orang dengan cepat menyebar seperti kembang api, meninggalkan bayangan hitam buram di udara. Bang. Cakar tajam raksasa itu menghantam tanah dengan keras. Dampak yang mengerikan secara langsung menyebabkan retakan dalam yang tak terhitung jumlahnya muncul di tanah. Batuan dari segala ukuran bercampur dengan gelombang udara yang dahsyat dan menyebar secara sembarangan. Semua orang terlempar kembali karena dampaknya, terutama Luki dan Ki Teng yang basis budidayanya relatif lebih lemah. Mereka hanya merasakan darah dan energi di tubuh mereka berputar, dan wajah mereka langsung menjadi pucat. Binatang ini sangat ganas. Ki Teng mengutuk. Kalian pergi ke sisi dan sen. Kata Chuh Hen. Kemudian, tubuhnya bergerak dan melesat seperti anak panah yang tajam. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya hitam yang pekat dan kuat. Dengeng dengungan. Energi asal sejati hitam yang melonjak dengan cepat berkumpul di lengan kanan Chuh Hen. Itu seperti kepalan tangan yang diselimuti api hitam, langsung menghadap cakar raksasa naga kadal tulang hitam yang terayun lagi. Bang. Ketika keduanya berpotongan, ruang itu segera meledak dengan pola cahaya yang bergelombang. Tinju kanan Chuh Hen bertabrakan dengan cakar raksasa lawan secara langsung. Pemandangan yang mengejutkan itu seperti benturan batu dan gunung. Sinar energi asal sejati yang tak terhitung jumlahnya meledak ke segala arah, dan gelombang udara yang dahsyat dan kuat menyebabkan ruang tersebut jatuh ke dalam semburan distorsi. Pada saat yang sama ketika kekuatan kekerasan menyebabkan Chuh Hen jatuh kembali, naga kadal tulang yang besar sebenarnya mundur beberapa langkah. Bagus. Sulang dan Ling Tao, dua jenius dari Flying Immortal Palace, diam-diam bertepuk tangan. Dengan hanya basis budidaya peringkat ke-9 dari alam penusuk void, dia mampu bersaing dengan kaisar binatang tingkat 1. Kekuatan tempur yang meletus dari Chuh Hen tidak bisa membantu tetapi menstabilkan pikiran semua orang. Sepertinya kita bisa bertarung. Kata Sulang sambil memanggil pedang panjang. Pedang panjang itu bergetar dan segera menelan dan memuntahkan pola roh cian yang indah. Sulang tidak mengatakan apa-apa dan melintas ke sisi kiri naga kadal tulang, menggulung kekuatan serangan yang kuat dan menebas leher lawan. Tebasan cahaya cian. Bang! Cahaya pedang cian menebas, menciptakan lapisan gelombang udara yang kuat di udara. Diringi dengan raungan marah, puluhan sisik jatuh dari tempat di mana naga kadal tulang dipukul dan bekas darah menyembur. Di sisi lain, Ling Tao juga terbang di atas naga kadal tulang dan kemudian tubuhnya berputar cepat seperti lentera balap. Energi asal sejati yang kuat bertahan di luar tubuhnya, langsung membentuk tornado emas kecil. Bagian bawah tornado sangat tajam. Ling Tao, yang telah berubah menjadi tornado, langsung bergegas turun dan menghantam kepala besar naga kadal tulang seperti bor listrik. Bor badai. Ledakan. Dampak yang mengerikan itu seperti meteorit yang terbang dari langit, menghantam kepala naga kadal tulang dengan kuat. Pola cahaya energi asal sejati yang intens terkonsentrasi pada satu titik dan suara keras yang keras menyebabkan seluruh lembah berguncang. Kepala arogan naga kadal tulang ditekan sedikit. Sulang dan Ling Tao adalah jenius terbaik di Flying Immortal Palace. Mereka berdua tidak hanya berada di jajaran atas gunung Kunliu, tetapi mereka juga cerdas dan memiliki pengalaman tempur yang kaya. Mereka tahu bagaimana memanfaatkan sepenuhnya kelebihan mereka dan kelemahan musuh untuk melancarkan serangan yang kuat. Namun, naga kadal tulang hitam tidak bisa dianggap enteng. 649. Kemunculan naga kadal tulang hitam Raja Binatang memecah kesunyian kolam naga beracun. Raungannya yang ganas dan menakutkan mengguncang langit dan bumi, menembus sungai surgawi. Chu Hen, Su Lang, dan Ling Tao adalah penyerang utama, sementara yang lain membantu dari samping. Mereka menyerang naga kadal tulang dengan ganas dari semua sisi. Sementara itu, Lu Ki dan Ki Teng yang relatif lebih lemah kembali ke sisi dan Zen. Kakak senior dan Zen, apa kabar? Lu Ki bertanya dengan suara rendah. Dan Zen menutupi dadanya dengan satu tangan dan duduk menyamping di tanah dengan kesulitan bernapas. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, paru-paruku terluka oleh binatang itu. Keduanya mengerutkan kening, ini bukanlah kabar baik bagi seluruh tim. Mari kita tunggu dan lihat. Jika mereka tidak bisa mengalahkan binatang ini, kita hanya bisa mundur, kata dan Zen dengan bekas darah mengalir dari sudut mulutnya. Bang! Bang! Konfrontasi yang intens menyebabkan lapisan demi lapisan riak gelombang udara yang indah muncul di udara. Chu Hen melawan naga kadal tulang secara langsung sementara Sulang dan Ling Tao menahannya dari samping. Fukin dan Nuoki melindungi Zisu dan menyiapkan Rune. Hua Sui, obati luka kakak senior dan Zen. Jangan khawatir tentang ini, kata Fukin dingin. Di seluruh tim, Chu Hen dan dan Zen adalah yang paling kuat. Mereka tidak bisa kehilangan dan Zen bagaimanapun caranya. Hua Sui mengangguk. Saya mengerti. Hua Sui segera meninggalkan area pertempuran dan kembali ke sisi dan Zen untuk memeriksa lukanya. Namun, dan Zen mendorongnya menjauh dan berkata, jangan khawatirkan aku. Lebih penting berurusan dengan binatang buas ini. Tetapi, aku masih bisa bertahan untuk saat ini. Kamu bekerja dengan Zisu untuk membantu mereka dalam menjebak dan membunuh Rune. Serangan binatang ini sangat kuat. Bahkan jika kamu terkena cakarnya, kamu mungkin mati. Satu-satunya cara adalah membatasi kecepatannya. Kami memiliki lebih banyak orang. Kita bisa menghabiskannya sampai mati. Dan Zen dengan cepat menganalisis rencana pertempuran terbaik. Namun, melihat tatapan penuh tekat dari pihak lain, Hua Sui mengertakkan gigi. Dia mengeluarkan obat mujarab dan menyerahkannya kepada pihak lain sebelum kembali berperang. Kakak senior dan Zen, tunggu dulu. Segala macam keterampilan bela diri yang brilian dan kuat membombardir tubuh naga kadal tulang satu demi satu. Kekuatan besar tersebut menghasilkan angin kencang dan gelombang besar. Mengaum. Meskipun kecakapan bertarung semua orang sangat kuat, sebagai eksistensi tirani dari Beast King, kekuatan Bon Lizard Dragon benar-benar menakutkan. Sayap tulangnya yang besar mengepak, dan ia benar-benar melompat ke udara. Cakar tebalnya, yang lebarnya puluhan meter, dengan cepat meluas ke arah Chuhen. Energi iblis merah dalam jumlah tak terbatas dengan cepat menyelimuti cakar tajam pihak lain, dan aura agung dan tak terbendung melonjak, seperti tangan dewa iblis yang jahat. Ekspresi Chuhen sedikit berubah. Dia tidak berani gegabuh. Berdengung. Dia mengulurkan telapak tangan kirinya, dan dalam sekejap, cahaya bintang yang cemerlang bermekaran. Di bawah kekuatan energi yang dahsyat, pola biduk samar-samar muncul di telapak tangannya. Chuhen langsung menggunakan kekuatan Dube Star Sol Parul. Cahaya perak berputar di sekitar tubuhnya saat dia tanpa rasa takut menyerang ke depan, menggunakan tangan kirinya untuk menghadapi cakar besar dari Bon Lizard Dragon. Bang! Dua sosok cahaya, yang ukurannya sangat berbeda, bentrok dengan sengit. Tanah berguncang, dan angin bertiup kencang. Gempa susulan yang dahsyat melonjak ke langit, cahaya perak dan energi iblis merah saling terkait, melepaskan gelombang liar yang mengguncang langit. Pasir dan kerikil berterbangan di tanah, dan retakan muncul. Ombak naik dari kolam, bertumpuk satu sama lain. Tubuh Chuhen tampak sangat kecil di depan naga kadal tulang, tetapi ketika keduanya bertabrakan, kekuatan yang meletus dari Chuhen seperti batu besar yang sangat kokoh, dan dia sekali lagi menahan serangan mematikan yang pasti dari pihak lain. Pola cahaya menjadi kacau, dan gelombang udara berterbangan kemana-mana. Penghalang setengah busur ilusi muncul di depan Chuhen dan naga kadal tulang. Busur cahaya berpotongan, menekan ruang, dan menyebabkannya berguncang dan terdistorsi. Sulang, Lingtao, Fukin, dan yang lainnya semuanya didorong mundur hampir 100 meter oleh kekuatan yang kuat ini. Yang lainnya masih baik-baik saja, tapi Sulang dan Lingtao terkejut. Jika salah satu dari mereka terkena serangan naga kadal tulang hitam, mereka mungkin akan langsung hancur berkeping-keping. Namun, Chuhen mampu menghadapinya tanpa dirugikan. Kekuatan pihak lain sungguh luar biasa. Seperti yang diharapkan dari orang yang dipilih oleh pemimpin Sekte Gong Yang, dia benar-benar galak. Lingtao tersentak, menggelengkan kepalanya, dan berseru. Mengaum. Namun, pada saat inilah raungan marah lainnya terdengar. Naga jahat si Yan yang ganas tiba-tiba berlari keluar. Ia melompat ke udara dan mengeluarkan aura ganas yang tak tertandingi. Ia membuka mulutnya yang berdarah, dan aura dingin keluar. Kemudian ia mengambil kesempatan untuk menggigit leher naga kadal tulang hitam. Bang! Dampaknya yang seperti gunung langsung menjatuhkan naga kadal tulang hitam kembali ke tanah. Tubuhnya yang besar menghantam tanah, menyebabkan bebatuan dan air terciprat kemana-mana. Kedua binatang buas raksasa itu langsung mulai saling menggigit dengan ganas. Mengaum. Mengaum. Gigit tajam naga jahat si Yan menembus sisik dan daging naga kadal tulang hitam seperti paku baja. Yang terakhir sangat marah, dan ia berjuang keras di tanah. Wow, ini adalah naga jahat si Yan dengan garis keturunan raja binatang buas. Sulang dan Lingtao saling memandang dan melihat keheranan di mata satu sama lain. Jika itu adalah bisking biasa, dia pasti tidak akan berani bertindak gegabuh di depan naga kadal tulang hitam, apalagi bergegas maju untuk melawannya. Hanya binatang iblis dengan level yang sama yang tidak takut pada keagungan raja binatang. Dibandingkan dengan naga jahat si Yan yang ganas, elang hitam bersayap merah jauh lebih pemalu. Itu hanya bisking tingkat ketujuh. Meskipun ia juga sangat agresif, ia tidak berani bertindak gegabuh dalam menghadapi pertarungan antara dua raja binatang. Tentu saja hal itu tidak bisa disalahkan. Garis keturunan tingkat rendah memiliki rasa hormat bawaan terhadap garis keturunan tingkat tinggi. Itu seperti perasaan orang biasa ketika mereka melihat seorang kaisar. Mereka tanpa sadar akan merasa kagum. Mengaum. Raungan keras itu menggetarkan gendang telinga semua orang. Naga jahat si Yan menggigit leher naga kadal tulang hitam dan menolak melepaskannya. Namun, sebelum Cuh Hendan yang lainnya dapat membantu lagi, aura jahat yang menakutkan keluar dari tubuh naga kadal tulang hitam. Mengaum. Gelombang suara yang kuat sangat memekatkan telinga. Tubuh naga kadal tulang hitam mengeluarkan cahaya merah tua yang suram. Kekuatan iblis yang mendominasi menyebabkan sisik di tubuhnya membengkak. Naga kadal tulang hitam tiba-tiba berdiri. Pada saat yang sama, cahaya merah tua seperti gelombang keluar dari tubuhnya. Tanah runtuh lapis demi lapis, dan air di danau melonjak. Dengan suara teredam, naga jahat si Yan langsung terlempar. Seperti karung pasir yang sangat besar, ia menabrak pilar batu di gua kares dengan keras, dan sebagian besar dinding batunya hancur. Adapun Sulang, Lingtao, Fukin, dan yang lainnya, mereka juga diguncang oleh kekuatan iblis yang menakutkan. Darah mereka melonjak, dan jantung mereka berdetak lebih cepat. Ekspresi semua orang berubah lagi. Bisking asli dan seseorang dengan garis keturunan Bisking adalah dua konsep yang sangat berbeda. Naga kadal tulang hitam menunjukkan aura ganasnya. Pada saat ini, tubuh besarnya sepertinya ditutupi dengan lapisan baju besi berwarna merah tua. Itu adalah. Sudut mata Chuhin tiba-tiba menyempit. Luka di tengah sayap tulang di punggung naga kadal tulang hitam menarik perhatian Chuhin. Luka itu bukanlah luka baru, melainkan luka lama yang belum sembuh total. Seseorang pernah kesini sebelumnya. Dalam benak Chuhin, pria berpakaian hitam kejam dan misterius yang membunuh semua orang di kota Haiti beberapa hari yang lalu tiba-tiba muncul. 650. Apakah itu ditinggalkan oleh orang itu? Melihat luka lama di tengah sayap naga kadal tulang hitam yang belum sembuh total, jantung Chuhin berdetak kencang. Dua sinar cahaya segera keluar dari matanya. Zisu, apakah kamu siap? Chuhin berteriak dengan suara yang dalam. Zisu, yang berdiri di sisi lain, memasang tatapan dingin di matanya. Bibir merahnya terbuka sedikit, iya. Mulai. Mulai. Begitu dia selesai berbicara, fluktuasi energi Reiki yang sangat kuat tiba-tiba dilepaskan dari tubuh Zisu. Tangannya membentuk serangkaian segel rumit dengan kecepatan yang sangat cepat. Berdengung. Pada saat berikutnya, sebuah rune indah tiba-tiba meledak di tanah. Rune yang mempesona terhubung satu sama lain dan segera membentuk susunan rune besar dengan diameter seratus kaki. Puluhan ribu sinar cahaya menyelaukan bermekaran dari susunan rune seperti pancaran sinar matahari. Swash, swash. Segera setelah itu, sinar cahaya putih ilusi yang tak terhitung jumlahnya benar-benar terbang keluar dari susunan rune di bawah dan dengan cepat melilit tubuh besar dan anggota tubuh naga kadal tulang hitam. Sinar cahaya putih itu seperti pita yang sangat kuat yang dapat memanjang tanpa batas dan membungkus tubuh naga kadal tulang hitam. Mengaum. Naga kadal tulang hitam mengeluarkan raungan marah. Cahaya merah tua yang kaya menutupi permukaan tubuhnya seperti air mendidih, memancarkan gelombang pola cahaya yang berkedip-kedip antara terang dan gelap. Cakar raksasa yang sangat kuat terus menerus mendorong sinar cahaya putih hingga terpisah. Setelah sinar cahaya putih dipecah satu demi satu, sinar cahaya putih dengan cepat tersambung kembali. Dalam sekejap, naga kadal tulang hitam sepertinya telah jatuh ke dalam rawa yang dalam. Pergerakannya segera dibatasi dan menjadi sangat lambat. Cuhen, aku tidak bisa bertahan lama. Alis halus zisu terjalin erat dan suaranya sedikit bergetar. Energi reiki yang ada di sekitarnya sangat kacau. Lengannya berayun dan dia tidak bisa menahannya kapanpun. Mengaum. Naga kadal tulang hitam sangat marah seperti gunung berapi yang akan meletus. Auranya menjadi semakin kuat dan keganasannya menjadi semakin ganas. Rangkaian rune indah di bawah tubuhnya berkedip-kedip antara terang dan gelap, terkadang kuat dan terkadang lemah. Banyak rune pola cahaya hancur dan meledak, dan kekuatan arai rune dengan cepat melemah. Namun, di detik berikutnya, Cuhen melesat seperti sambaran petir. Cuhen langsung muncul di atas punggung naga kadal tulang hitam. Dia menggerakkan telapak tangannya, dan dengan suara wash, taring tanpa batas, yang memancarkan cahaya hitam, muncul di antara kedua tangannya. Kedua tangan Cuhen dengan erat mencengkeram gagang pedangnya, bilah tajamnya mengarah lurus ke bawah. Cici. Kekuatan petir hitam yang padat dengan cepat terbang keluar dan segera meluas ke sepanjang bilahnya. Aura kehancuran yang pekat menyebar. Dengan Cuhen sebagai pusatnya, aliran udara antara langit dan bumi menjadi sangat kacau. Dari jauh, sepertinya Cuhen sedang memegang pilar petir yang sangat kuat di tangannya. Membunuh. Angin dan guntur bergulung, dan ribuan burung berkicau. Sosok Cuhen bergerak, dan dia menekan naga kadal tulang hitam dengan anggun. Pada saat yang sama, dia mengangkat tangannya ke atas kepalanya, dan gigi tanpa batas di tangannya memancarkan cahaya petir yang gelap. Langit dan bumi tiba-tiba menjadi gelap. Dentang. Guntur meraung saat gigi tanpa batas, yang seperti pilar petir, menembus luka lama di tengah sayap naga kadal tulang hitam. Ledakan. Suara keras mengguncang langit, dan kilat gelap muncul. Energi petir gelap yang sangat dahsyat benar-benar meletus dari tubuh Cuhen. Pilar petir gelap di tangannya mengembang dengan cepat, dan langsung berubah menjadi pilar petir hitam yang tingginya lebih dari seratus meter. Bang. Serangkaian darah berceceran di langit. Di bawah tatapan kaget sulang, lingtao, fukin dan yang lainnya, pilar petir hitam di tangan Cuhen seperti pedang ilahi yang menembus tubuh besar naga kadal tulang hitam, dari punggung hingga dadanya. Mengaum. Raungan sedi bergema di seluruh kolam naga racun. Naga kadal tulang melolong ke langit, dan dia sangat marah. Pilar petir gelap yang besar menembus tubuhnya, dan keluar dari dadanya. Auranya sangat mencengangkan. Cuhen dengan erat mencengkeram pedang hitam di dalam pilar petir, dan aliran energi petir gelap yang tak ada habisnya melonjak keluar dari tubuhnya. Dia seperti dewa perang yang melawan binatang buas kuno. Kemudian, dua sinar cahaya dingin berkedip di mata Cuhen, dan aura mengerikan yang lebih kuat dilepaskan dari tubuhnya. Pedang petir gelap. Ci. Aura tajam mengguncang langit dan bumi. Dalam sekejap, Limit Lestut sekali lagi bersinar cemerlang, dan petir gelap mengerikan yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke tubuh Bon Lizard Dragon. Detik berikutnya, banyak luka dengan cepat terbuka di punggung Bon Lizard Dragon. Tanah yang seperti dasar sungai yang mengering, retak dan terbelah. Sisik di tubuh Bon Lizard Dragon hancur sedikit demi sedikit, dan hujan darah menyembur keluar. Organ dalam yang rusak terus menerus keluar dari luka. Semua orang yang hadir menjadi pucat karena ketakutan, dan mereka sangat heran. Bahkan Sanzen, yang berada di luar pertempuran, mau tidak mau menyempitkan matanya. Shok melonjak di wajahnya. Meskipun dia tidak pernah meremehkan cuhen, dia tidak menyangka bahwa dia masih meremehkan kekuatannya. Di sisi lain, Ki Teng, Fu Kin, Hua Sui, dan yang lainnya bersemangat dan diam-diam bersorak di dalam hati mereka. Naga kadal tulang hitam melancarkan perjuangan terakhirnya setelah menderita beberapa luka fatal. Mengaum. Raungan yang memekakan telinga terdengar, dan energi iblis yang menakutkan meletus seperti gunung berapi, langsung keluar dari luka di punggung naga kadal tulang hitam. Ledakan. Langit menjadi gelap, dan bumi bergetar. Susunan jimat di tanah langsung hancur berkeping-keping, dan pilar cahaya besar berwarna darah melonjak ke langit dari punggungnya. Gelombang kejut yang dahsyat menyebar ke segala arah. Bang. Dengan suara ledakan, tubuh cuhen bergetar, dan dia terlempar oleh gelombang kejut yang dahsyat. Kekuatan iblis berwarna merah darah menyapu secara luas. Lapisan tebal bebatuan di tanah terguncang, dan air di kolam diaduk hingga menimbulkan gelombang setinggi ratusan kaki. Bahkan tembok gunung megah di sekitarnya terguncang hingga muncul retakan batu yang berkelok-kelok dan kasar. Gelombang kejut yang kacau memicu angin kencang yang menyerbu ke arah semua orang. Semua orang dengan cepat mundur untuk menghindari cedera akibat gelombang kejut. Mengaum. Naga kadal tulang hitam mengayunkan tubuh besarnya, dan mata vertikal emas gelapnya menatap orang-orang di sekitarnya dengan kebencian dan kengganan. Kemudian, ia terhuyung beberapa langkah, dan tubuhnya yang panjangnya ratusan kaki jatuh ke tanah tanpa daya. Kepalanya yang besar dimiringkan, dan tidak bergerak sama sekali. Raja binatang buas, naga kadal tulang hitam, telah mati. Fiuh! Melihat tubuh naga kadal tulang hitam yang tak bernyawa, semua orang menghela nafas lega. Akhirnya, masalah besar ini terselesaikan tanpa ada kecelakaan. Cuhen, apa kabarmu? Apa kamu baik-baik saja? Hua Suhe, Zisu, dan yang lainnya bergegas ke sisi Cuhen, yang telah terguncang mundur ratusan meter. Ada bekas darah di sudut mulut Cuhen, tapi auranya masih setenang sebelumnya. Naga kadal tulang hitam telah menggunakan seluruh kekuatannya sebelum kematiannya, dan tidak peduli seberapa kuat tubuh Cuhen, mustahil baginya untuk tidak terluka. Aku baik-baik saja, hanya luka kecil. Cuhen sedikit menganggup dan berkata, cepat ambil ini. Hua Suhe, yang bertanggung jawab atas perawatan medis, segera mengeluarkan pil bundar dan memberikannya kepadanya. Di sisi lain, Sulang dan Lingtau masih tercengang di dalam hati mereka. Kenyataannya, sejak mereka berangkat dari gunung Kun Liu, keduanya tidak yakin dengan kekuatan Cuhen. Mereka bahkan tidak mau membantunya. Hal ini terlihat dari interaksi mereka dalam perjalanan ke sini. Keduanya langsung mendengarkan perintah Danzen, dan tidak mengatakan sepatah kata pun kepada Cuhen. Kini, keduanya tidak punya pilihan selain mengubah pendapat mereka sebelumnya. Apakah itu penghakiman, perintah, atau kultivasi? Cuhen telah jauh melampaui imajinasi mereka. Jika itu adalah Danzen sendiri, dia mungkin tidak akan bisa membunuh naga kadal tulang hitam dengan begitu bersih. Menggunakan luka lama di tubuh naga kadal tulang hitam untuk memberikan pukulan fatal sudah cukup mengurangi risiko dan kerugian tim hingga minimum. Kakak senior Danzen, biarkan aku memeriksa lukamu. Setelah melihat Cuhen baik-baik saja, Hua Sui kembali ke sisi Danzen. Yang terakhir mengangguk, lalu dengan gemetar berdiri dengan dukungan Kiteng. Hua Sui sedikit mengernyit saat melihatnya seperti ini. Kamu bahkan tidak bisa berdiri dengan benar. Jangan bilang organ dalammu terluka. Ini akan menyusahkan. Begitu dia selesai berbicara, hembusan angin dingin yang kencang tiba-tiba bertiup ke arah mereka. Diiringi suara hembusan angin, lebih dari 20 sosok lincah dan ganas muncul di langit tanpa peringatan apapun. Hahaha, terima kasih semuanya telah membantu kami menyingkirkan binatang buas ini. Semua orang sangat terkejut, dan perasaan hati mereka yang baru saja rileks kembali tegang. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati.